Tiga hari kemudian, planet Mengang. Luan sekali lagi muncul di planet Mengang. Ia tidak langsung pergi ke Kadin, melainkan berjalan keliling kota untuk membeli beberapa kebutuhan. Bagaimanapun, seseorang harus melakukan tindakan penuh. Bahkan seekor serigala pun membutuhkan kebutuhan, seperti makanan enak dan anggur. Kamar dagang tidak akan menjual barang-barang ini dan hanya bisa membelinya di kota. Luan percaya bahwa kamar dagang memiliki mata-mata di mana-mana di kota. Apapun yang dia lakukan akan diawasi dan dilaporkan ke kamar dagang. Luan tidak repot-repot mencari mata-mata kamar dagang dan membeli barang sesuka hati. Setelah membeli persediaan dalam jumlah besar, Luan menuju ke kamar dagang. Setelah memasuki kamar dagang, dia langsung berkata kepada staff di depannya, saya telah menyelesaikan misi kelas dua. Mendengar kata-kata Luan, staff itu segera berkata, Tuan muda, silakan ikuti saya. Segera, staff menaiki tangga. Luan tahu bahwa kamar dagang memiliki seorang manajer dan tiga asisten manajer. Kantor asisten manajer berada di lantai dua, sedangkan kantor manajer berada di lantai tiga. Namun, staff itu tidak berhenti bahkan ketika dia membawa Luan ke lantai tiga. Sebaliknya, dia terus berjalan ke lantai empat. Kemana kita akan pergi? Luan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kita masih naik? Staff terkejut ketika mendengar ini, tetapi kemudian dia menjelaskan, presiden telah menginstruksikan bahwa jika Tuan muda cutiba, kita harus pergi menemuinya. Presiden juga dapat membantu Tuan muda dengan hadiah misi. Luan merasa lega. Lagi pula, setelah terakhir kali dia bersikeras menolak presiden, dia khawatir pihak lain tidak akan menghubunginya lagi. Itu buruk. Meski begitu, ekspresi Luan tetap dingin dan serius. Jelas sekali dia merasa masalah ini merepotkan. Luan memasang ekspresi yang mengatakan, bagaimanapun, kita adalah mitra bisnis, jadi aku harus memberinya wajah. Dia berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Staff merasa lega ketika mendengar ini. Jika terjadi sesuatu di sini, dia tidak akan sanggup menanggung hukuman presiden. Segera, staff dan Luan tiba di lantai 4. Mereka berjalan ke ujung koridor dan berdiri di depan pintu kamar presiden yang tertutup. Presiden, Cusing ada di sini. Anggota staff di luar pintu berkata dengan hormat. Di dalam ruangan, presiden sedang duduk di kursi di belakang meja. Di tangannya ada beberapa kertas yang dengan jelas mencatat semua yang telah dibeli Luan, serta beberapa tindakan dan perkataannya. Presiden meletakkan kertas-kertas itu di atas meja dan menutupinya dengan kertas-kertas lain. Lalu, dia berkata ke pintu, silakan masuk. Pintu terbuka dan Luan masuk sendirian. Staff menutup pintu dan pergi. Setelah melihat Luan, presiden tersenyum dan berjalan keluar dari belakang meja. Tuan Mudacu, silakan duduk. Sekarang dia berada di wilayah pihak lain, tidak mungkin Luan tidak memberinya wajah. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi sangat rileks. Setelah duduk bersama ketua persekutuan, Luan berkata, Pemimpin persekutuan, saya telah menyelesaikan misi tingkat kedua. Apakah begitu? Kata presiden sambil tersenyum. Biarkan aku melihatnya. Luan mengeluarkan materi dari spesering miliknya dan menyerahkannya kepada presiden Luan. Presiden tentu saja mengetahui pertanyaan internal yang dikeluarkan Kadin. Setelah mengamati warna dan energi biji, dia melepaskan rasa ilahi dan berkata sambil tersenyum, saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan hadiahnya. Tuan Mudacu, harap tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ini tentang bergabung dengan keluarga Jiang? Iya. Melihat Luan agak jijik, presiden segera berkata, Saya telah membicarakan hal ini dengan Tuan Mudak 4 beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Saya pikir Tuan Mudacu adalah orang yang berintegritas dan dapat dipercaya. Dia adalah teman yang langka. Tuan Mudak 4 juga sangat tulus, jadi dia banyak menurunkan dan mengubah permintaan kami. Mendengar pujian presiden, ekspresi Luan tidak banyak berubah. Sebaliknya, dia bertanya, Apa maksudmu? Apa yang berubah? Saya tahu Tuan Mudak 4 suka menyendiri dan tidak suka diatur. Tuan Mudak 4 juga mengetahui hal ini. Presiden tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Jadi, kami telah memutuskan bahwa Tuan Mudak 4 tidak harus tinggal bersama keluarga Jiang, juga tidak harus diatur berdasarkan peraturan keluarga Jiang. Selama Tuan Mudak 4 diminta melakukan sesuatu, Tuan Mudak 4 akan melakukan yang terbaik. Bagaimana tentang itu? Luan jelas terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Lalu apa bedanya ini dan sekarang? Tuan Mudak 5 benar, hampir tidak ada perbedaan. Presiden berkata, Hanya ada dua perbedaan. Yang pertama adalah misi Tuan Mudak 5 lebih rahasia dan tingkat tinggi. Pastinya tidak bisa dibocorkan. Alasan lainnya adalah Tuan Mudak 5 perlu bekerja sama dengan orang lain dalam banyak misi. Kamu tidak bisa lagi sendirian saat menjalankan kues. Setelah mendengar perkataan Presiden, Luan terkejut. Sebenarnya dia tidak menyangka Presiden akan memberikan kelonggaran seperti itu. Lagi pula, jika dia tidak dikelola oleh klan Kang, Luan akan memiliki terlalu banyak kesempatan untuk membocorkan rahasianya ke dunia luar. Dan jika dia adalah mata-mata, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi keluarga Jiang. Tampaknya keluarga Jiang sangat ingin membuat keputusan seperti itu. Meski terkejut, Luan tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya menunjukkan keraguan yang besar. Berbeda dengan dua kali sebelumnya, kali ini Luan tidak langsung menolak. Keraguan berarti Luan tergoda. Presiden sangat gembira. Benar saja, perubahan ini sangat efektif. Ini semua kerjasama. Hanya saja Anda sekarang bekerja dengan kamar dagang dan keluarga Jiang di masa depan. Bahkan pedagang tunggal pun ada kalanya mereka bekerja sama dengan orang lain. Meskipun Tuan Mudacu belum pernah bekerja dengan orang lain sebelumnya, saya jamin akan lebih menarik bagi semua orang untuk melakukan sesuatu bersama. Melihat Luan ragu-ragu, Presiden terus membujuknya, juga. Saya dapat mengungkapkan sedikit rahasia kepada Tuan Mudacu. Ada banyak misi dengan hadiah yang sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan misi yang Anda lihat sekarang. Setelah mendengar kata-kata Presiden, ekspresi Luan menjadi semakin ragu-ragu. Sejujurnya, Luan tergoda. Dan menurutnya tawaran Presiden itu sangat tulus. Dengan status dan kepribadiannya saat ini, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Setelah memikirkannya, Luan memandang Presiden dan bertanya, keluarga Jiang tidak akan memaksa saya melakukan beberapa misi, bukan? Jika saya bekerja dengan kamar dagang, saya dapat dengan bebas memilih misi saya sendiri dan hanya melakukan misi yang saya sukai. Jika keluarga Jiang setuju untuk mengizinkan saya memilih misi saya sendiri atau memberi saya hak untuk menolak misi, saya akan bergabung. Mendengar kata-kata Cu Sing, hati Presiden langsung menjadi sangat rumit. Cu Sing ini akhirnya bersedia bekerja dengan keluarga Jiang, tetapi dia juga menyarankan agar dia dapat dengan bebas memilih misinya sendiri. Keluarga Jiang secara alami memiliki tugas yang sangat penting untuk dilakukan Luan, dan ini juga alasan mengapa mereka merekrut Cu Sing. Secara logika, Presiden seharusnya menolak, tapi dia takut jika dia menolak, Cu Sing akan mengubah sikapnya dan tidak bergabung begitu saja. Presiden berpikir cepat. Paling-paling, dia bisa menggunakan hadiah yang besar untuk menarik Cu Sing, dan Cu Sing tidak punya alasan untuk menolak. Mengapa tidak menjatuhkan Cu Sing terlebih dahulu dan mengonfirmasi kerjasamanya? Dengan cara ini, secara alami akan ada banyak peluang untuk mengubah pikiran Cu Sing. Kebuntuan seperti ini bukanlah hal yang baik. Dia bahkan takut jika dia mengatakannya beberapa kali lagi, Cu Sing akan merasa kesal dan tidak lagi bekerja dengan kamar dagang. Karena itu, Presiden menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, saya berjanji kepada Anda bahwa saya dapat menolak misi yang tidak ingin saya lakukan. Mengenai persetujuan Presiden, Luan sekali lagi terkejut, namun di permukaan, dia terlihat lega dan berkata, Jika itu masalahnya, saya bersedia bekerja sama dengan keluarga Jiang. Mendengar jawaban tegas Cu Sing, Presiden akhirnya tersenyum lagi dan berkata, Bekerja dengan Tuan Cu bukanlah perkara sederhana. Ketulusan keluarga Jiang kami jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga lain. Selamat datang Tuan Cu untuk menjadi anggota keluarga Jiang kami. Mulai sekarang, kami semua adalah keluarga. Aku akan memanggilmu kakak Cu. Luan sedikit ragu-ragu. Dia tidak terbiasa berada begitu dekat, tapi dia tidak menolak, dan hanya bertanya, Apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu sekarang? Ada sebuah pencarian, Presiden menganggup dan berkata, Sebenarnya tidak sulit. Ini hanya misi untuk membunuh seseorang, dan bukan hanya Saudara Cu yang melakukannya. Akan ada orang lain yang bersamanya, jadi tidak akan ada bahaya apapun. Hanya saja. Hanya itu apa? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Hanya saja keberadaan orang ini tidak menentu, jadi perlu waspada. Presiden berkata dengan agak tak berdaya, Saudara Cu perlu berjaga-jaga dengan orang lain untuk jangka waktu tertentu, tetapi Anda hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk mendapatkan hadiah yang besar tanpa bahaya apapun. Pencarian ini sangat layak untuk dilakukan. Luan berpikir sejenak, dan setelah tiga nafas dia menganggup dan berkata, Oke, aku akan melakukan misi ini. 3772 Mendengar persetujuan Luan, Presiden tersenyum dan berkata, Kami telah mengawasi orang ini sejak lama dan telah mengunci pergerakan dan jangkauannya. Saya memperkirakan kami akan berhasil dalam beberapa hari ke depan. Jika Saudara Cu tidak memiliki pertanyaan, bagaimana kalau kita menjalankan misi hari ini? Hari ini, Luan mengerutkan kening dan berkata, Meskipun aku tidak punya pekerjaan apapun, aku belum siap secara mental. Aku tidak suka melakukan sesuatu tanpa rencana, dan misi ini memang terlalu terburu-buru bagiku. Besok atau lusa, saya akan kembali untuk misi ini. Mendengar ini, Presiden tidak kecewa, karena dia tidak menyangka Cu Sing akan langsung setuju. Jika Luan bersedia menjalankan misi ini, dua hari berikutnya sudah cukup. Baiklah, besok atau lusa, saya akan mengaturnya juga. Presiden tersenyum dan berkata, Saudara Cu, saya mendoakan kerja sama kita yang bahagia, dan saya juga mendoakan misi pertama Anda sukses. Terima kasih, Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Luan tidak banyak bicara kepada Presiden, dan hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Setelah Luan pergi, Presiden kembali ke kursi di belakang meja panjang dan duduk, dan sekali lagi mengambil laporan yang baru saja disampaikan. Melihat daftarnya, ini memang yang dibutuhkan oleh seekor serigala, dan dari jenis barang yang dibelinya, terlihat bahwa Cu Sing adalah orang yang berhati dingin. Dia berbeda dari mereka yang menggunakan alkohol untuk menenggelamkan kesedihan mereka, dan meskipun mereka sendirian, mereka merasa kesepian. Cu Sing juga membeli alkohol, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan sebagian besar adalah barang hiasan dan mainan. Apa yang disebut misi pembunuhan hanyalah untuk mengamati Luan untuk waktu yang lama, dan hadiah yang besar tidak berarti apa-apa bagi keluarga Jiang. Jika mereka bisa menggunakan hadiah ini untuk mengetahui seseorang, itu akan sangat berharga. Selama kinerja Luan memuaskan keluarga Jiang, tidak akan lama lagi Luan dapat menjalankan misi sebenarnya. Meskipun kekuatan Luan tidak cukup, misi ini tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan, dan yang lebih penting, dia dapat dipercaya. Di zaman sekarang ini, kepercayaan adalah hal yang paling langka dan paling berharga, dan hal itu tetap sama bahkan di dalam klan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Sungai Tianxing, markas garis depan klan Fu. Luan sekali lagi muncul di kamar kerja Fuyu. Ketika Fuyu tiba, dia memberitahu istrinya tentang perkembangan masalah tersebut. Fuyu sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka keluarga Jiang bersedia melakukan perubahan seperti itu. Atau lebih tepatnya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai sebuah konsesi. Tampaknya keluarga Jiang lebih cemas tentang hal-hal tertentu daripada yang dia bayangkan. Apa menurutmu? Aku sudah ketahuan dan mereka mulai mencurigaiku. Itu sebabnya mereka sengaja menawarkan syarat seperti itu agar aku bisa bergabung. Luan bertanya dengan cemas. Aku tidak akan melakukannya. Fuyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar ada antrean panjang untuk menangkap ikan besar, tapi suamiku adalah ikan besar yang paling penting. Begitu mereka mengenali suamiku, mereka pasti akan menangkap atau membunuhnya saat itu juga. Titik. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Dengan kata lain, selama mereka tidak menyerang suaminya, dia akan aman sepenuhnya. Sekalipun mereka mencurigai sesuatu, mereka hanya akan mencurigai Anda berasal dari kamar dagang lain. Mereka tidak akan curiga bahwa Anda berasal dari spirit Rache. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Luan sedikit lega. Memang benar, jika para astral bersedia berperang hanya demi dia, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apapun setelah menemukannya. Bahkan jika mereka mencurigainya, mereka pasti sudah melakukan sesuatu. Kalau begitu aku akan pergi dan mengambil tindakan bersama mereka lusa. Menurutmu apakah ada masalah? Luan bertanya lagi. Menjaga intinya tidak lebih dari memberi mereka alasan untuk mengamati tindakan mereka dari jarak dekat dalam waktu yang lama. Fuyu secara langsung menyatakan inti permasalahannya. Terlebih lagi, dia sudah mengatakan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Tidak peduli betapa bodoh atau cemas nyeklan tersebut, mereka tidak akan sepenuhnya mempercayai orang luar. Dia berkata, Suamiku, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan khawatir. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Dua hari kemudian, Luan pergi ke planet Mengang lagi dan memasuki kamar dagang. Ketika Presiden mengetahui bahwa Luan telah tiba, dia secara pribadi menerimanya lagi. Faktanya, ada banyak orang di kamar dagang yang dapat dianggap berpangkat tinggi, tetapi hanya Presiden yang memiliki status tertentu di seluruh keluarga Jiang. Dia juga satu-satunya yang dapat berhubungan dengan misi internal keluarga Jiang. Presiden adalah orang kepercayaan penting dari Tuan Muda keempat. Kalau tidak, dia tidak akan bertanggung jawab atas kamar dagang sebesar itu sendirian. Cu Sing sudah bekerja sama dengan keluarga Jiang. Selain itu, Tuan Muda keempat dan Presiden sangat optimis dengan karakter Cu Sing. Meskipun dia sangat dingin dan tidak mau mengikuti aturan, dia sangat motot. Artinya dia bukanlah seseorang yang mudah mengkhianati orang lain. Jika tidak, dia akan setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Jiang dengan imbalan. Selama dua hari terakhir, Presiden sangat khawatir Cu Sing tidak akan menepati janjinya. Jadi, ketika dia melihat Cu Sing tiba, dia menghela nafas panjang. Saudara Cu, saya pikir kamu tidak akan datang. Kata Presiden sambil tersenyum. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kata Lu An. Saya bisa menjalankan misinya sekarang. Bagaimana cara melakukannya? Sederhana sekali. Saya akan membawa Saudara Cu ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang akan mengirim seseorang untuk mengirim Saudara Cu ke lokasi. Sudah ada tiga orang yang menunggu di sana. Kakak Cu hanya perlu menunggu bersama mereka bertiga sampai targetnya tiba. Segera setelah target muncul, bunuh dia. Presiden berkata, ada tim lain yang menjaga tempat lain. Jika tim lain berhasil, mereka akan segera mengirimkan seseorang untuk memberi tahu Anda. Namun, selama misinya belum selesai, Anda tidak boleh pergi. Ini bukanlah permintaan yang tidak masuk akal. Lu An tentu saja tidak akan menolak atau menolak. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata, oke. Presiden segera membuka susunan teleportasi dan berkata kepada Lu An, Saudara Cu, tolong. Melihat susunan teleportasi Presiden, hati Lu An sedikit tegang. Namun, tubuhnya tidak ragu-ragu saat dia melangkah masuk. Presiden segera masuk dan kedua sosok itu langsung menghilang dari kantor. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Galaksi Roh, bintang Jiangseng. Di tengah kota besar, ada sebuah istana besar. Istana ini sangat besar. Itu sebanding dengan sebuah kota besar. Ada banyak istana di dalamnya. Namun, paling banyak ada dua lantai. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu lantai. Istana itu megah dan indah. Tentu saja, bukan berarti tidak ada cara untuk membangun gedung yang lebih tinggi. Hanya saja pemiliknya menyukai gaya ini. Pada saat ini, di aula besar di dalam istana, susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Setelah itu, dua sosok keluar. Itu adalah Lu An dan Presiden. Presiden kemudian keluar dan berkata kepada Lu An di depannya, Saudara Cu, ikuti saya. Saat mereka berdua keluar dari istana, mata mereka langsung berbinar. Ruang di luar setiap istana sangat besar dan tampak sangat megah. Meskipun Lu An dapat menyebarkan persepsinya hingga menutupi seluruh istana, itu sangat kasar dan bahkan provokatif. Lu An tidak bisa melakukan itu. Lu An hanya menatap bintang-bintang di langit. Jelas sekali bahwa cahaya berdarah di alam semesta yang luas jauh lebih terang daripada Meng Ang Star. Langit bintang berubah dari senja fajar menjadi cerahnya siang hari. Artinya, bintang ini lebih dekat ke inti bintang dibandingkan bintang Meng Ang. Itu pasti lebih dekat. Lu An bertanya kepada Presiden sambil berjalan, apakah ini Klan Jiang? Itu adalah Klan Jiang. Namun, aku khawatir itu bukan Klan Jiang yang ada di hati Saudara Cu. Presiden berkata, ini bukan markas besar Klan Jiang. Ini adalah Klan Jiang yang dipimpin oleh Tuan Muda Kempat. Lu An tercengang saat mendengar itu. Dia tidak mengetahui informasi ini. Dia bertanya, apa maksudmu? Tuan Muda Kempat tidak ada di markas. Kenapa dia ada di sini? Inilah yang Saudara Cu tidak mengerti. Presiden tersenyum dan menjelaskan, Kepala Klan Jiang memiliki total empat putra. Tuan Muda Kempat adalah yang termuda, tetapi dia juga memiliki lebih dari enam ratus pengikut. Klan Jiang sangat besar, jadi Kepala Klan memberikan sebagian besarnya kepada keempat putranya untuk dikelola. Masing-masing dari empat putra bertanggung jawab atas sebuah bintang. Bintang ini adalah wilayah Tuan Muda Kempat. Lu An menganggup ketika mendengar itu. Namun, dia segera mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, apakah saya bekerja untuk Tuan Muda Kempat dan tidak bekerja dengan Klan Jiang? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Presiden dengan cepat menjelaskan ketika mendengar itu. Bagaimanapun, gagasan ini sangat berbahaya. Akan sangat buruk jika Cu Sing ingin bekerja untuk tiga Tuan Muda lainnya. Dia berkata, urusan yang menjadi tanggung jawab Tuan Muda Kempat sangat penting di Klan Jiang. Bawahannya juga anggota Klan Jiang. Ini bekerja dengan Klan Jiang. Kakak Cu, jangan khawatir. Tuan Muda Kempat berwawasan luas dan murah hati. Dia pasti tidak akan menganiaya siapapun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Presiden, Luan tidak banyak bicara dan terus berjalan bersama Presiden. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah istana. Presiden memimpin Luan masuk. Ada banyak orang di istana. Ketika mereka melihat mereka berdua masuk, mereka semua menoleh untuk melihat. Mereka secara alami mengenali Presiden, jadi pandangan semua orang secara alami terfokus pada Luan. Dan segera, Luan dikunci oleh semua orang. 3773 Di dalam istana, tentu saja ada orang-orang dari Klan Jiang. Presiden adalah Ajudan terpercaya Pangeran keempat, dan statusnya cukup tinggi. Semua orang menyapa Presiden dan berkata, Saudara Oahu. Memang benar, nama Presidennya adalah Jiang Oahu. Jiang Oahu tersenyum dan menyapa semua orang sebelum berkata, izinkan saya memperkenalkan semua orang. Saudara ini bernama Cusing, dan dia baru saja bergabung dengan Klan Jiang kita. Mendengar ini, semua orang sekali lagi melihat ke arah Luan dan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cusing tidak menyembunyikan pandangannya sama sekali dan memandang semua orang. Semua orang menilai dia, dan dia juga menilai mereka. Meskipun kekuatan Cusing cukup rendah, karena dia bisa datang ke sini, dia adalah salah satunya. Tidak ada yang mau menunjukkan kekuatan pada Luan, dan mereka semua menangkupkan tangan untuk memberi salam. Setelah ini, Jiang Oahu menoleh untuk melihat seseorang dan berkata, kirim Saudara Cu ke sini. Baiklah, orang itu jelas tahu apa yang dibicarakan Presiden dan berkata kepada Cusing, ikutlah denganku. Cusing menganggup dan tidak mengatakan apapun saat dia mengikuti orang itu ke istana lain. Setelah Cusing pergi, orang-orang di istana sekali lagi berbicara, dan salah satu dari mereka bertanya kepada Jiang Oahu, apakah dia orang yang disukai pangeran keempat. Jiang Oahu menganggup, dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata, dia tidak terlihat menarik. Tidak peduli seberapa kuat dia, selama dia berada di alam surga, kata Jiang Oahu. Saya rasa orang ini punya trik tersendiri, dan dia melakukan misi dengan sangat cepat. Selama dia bisa dipercaya, dia akan sangat membantu kita. Sejak Jiang Oahu mengatakan ini, tidak ada yang meragukannya lagi. Lagi pula, orang ini tidak dibawa oleh mereka, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Di tempat lain, Cusing dan orang lainnya segera tiba di sebuah istana. Istana ini juga digunakan untuk menyiapkan formasi teleportasi. Alasan mengapa ada begitu banyak istana adalah karena formasi teleportasi memiliki kegunaan yang berbeda, dan harus dipisahkan secara ketat. Setelah membuka formasi teleportasi, dia menoleh ke arah Cusing dan mengeluarkan sebuah medali sambil berkata, ini adalah medali klan Jiang, dan ini membuktikan bahwa kamu adalah salah satu dari kami. Formasi teleportasi adalah lokasi tersembunyi, mereka sudah tahu bahwa Anda akan berada di sana hari ini. Cusing mengambil token itu dan memeriksanya di tangannya. Kemudian, tanpa ragu, dia memasuki formasi transportasi. Di pinggiran spirit galaksi, di alam semesta gelap tanpa batas. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan diam seperti kematian, tanpa tanda-tanda kehidupan. Di alam semesta tanpa batas, bintang-bintang yang sangat besar bagaikan setitik debu, seolah-olah tidak layak untuk disebutkan. Pada sebuah bintang dalam kegelapan, bintang ini terlihat sangat utuh, namun meskipun lengkap, masih terdapat retakan di atasnya. Saat ini, dicelah jauh di dalam permukaan bumi, terdapat sebuah ruang kecil. Di ruang ini, ada tiga orang yang duduk di tanah. Ketiga orang ini secara alami berasal dari klan Jiang. Meski sedang menjalankan misi, mereka bertiga merasa bosan setengah mati saat duduk di tanah, mengobrol satu sama lain untuk menghilangkan kebosanan. Menjaga pos pemeriksaan adalah tugas yang sangat membosankan. Meski tidak ada bahaya, waktu sangat sulit untuk dilewati. Saat target muncul, auranya akan muncul dan bergerak di bawah tanah melalui celah. Oleh karena itu, ketiganya tidak perlu muncul ke permukaan. Tidak hanya itu, kecuali seseorang dengan sengaja melepaskan persepsinya untuk mencari mereka bertiga, akan sangat sulit bagi para penggarap tingkat surga untuk menggunakan persepsinya untuk menemukan mereka bertiga. Namun, ketiganya bisa dengan mudah memastikan aura satu sama lain. Aku ingin tahu kapan Cu Sing akan datang. Salah satu dari mereka menguap dan berkata, para petinggi meminta kami untuk mengamati orang ini dengan baik. Karena kami hanya tinggal di sini, lebih mudah menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu. Dua lainnya juga mengangguk setuju. Tinggal di sini seperti ini memang terlalu membosankan. Para petinggi mengatakan bahwa dia akan datang dalam dua hari ini, tapi sudah satu setengah hari, dan dia masih belum muncul. Mereka tidak tahu apakah dia bisa datang atau tidak. Saat orang lain ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba, ada riak di angkasa. Array teleportasi segera menyala, menyebabkan mereka bertiga terkejut. Dia di sini. Mereka bertiga segera menoleh untuk melihat. Memang benar, sesosok tubuh keluar dari pandangan mereka. Mereka bertiga memandangi sosok yang muncul. Melihat penampilan dan karakteristik orang ini, sama persis dengan informasi yang diberikan oleh para petinggi. Benar, itu adalah Cusing. Susunan teleportasi di belakangnya tertutup, dan seluruh celah sempit itu langsung menjadi sangat sunyi. Kedua belah pihak saling memandang, dan yang mengejutkan, Cusing adalah orang pertama yang berbicara, bertanya kepada mereka bertiga, kalian bertiga berasal dari klan Jiang. Itu benar, salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berkata, kamu Cusing. Iya. Suara Cusing jelas dingin ketika dia berkata, saya telah menerima misi untuk menjaga poin dengan kalian bertiga. Mohon beritahu saya. Meskipun sikap dan suara Cusing agak dingin, setidaknya kata-katanya lebih sopan. Mereka bertiga tentu saja tidak akan dengan sengaja mempersulitnya, mengisyaratkan Luan untuk duduk di mana saja. Ada beberapa batu di celah yang bisa diduduki seseorang. Dalam proses menjaga titik, seseorang tidak diperbolehkan melepaskan tenaga. Ini masuk akal, jadi seseorang hanya bisa duduk di atas batu atau di tanah. Cusing tidak duduk di atas batu, tetapi berjalan ke tanah di sudut dan duduk bersilah. Setelah percakapan sederhana dengan mereka bertiga, dia memejamkan mata, seolah sedang bermeditasi atau berkultivasi. Melihat ini, mereka bertiga tercengang. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Cusing adalah seorang penyendiri dengan kepribadian yang dingin, mereka tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak tahu harus berkata apa. Mereka saling memandang, tapi hanya bisa mengangkat bahu. Jika mereka tidak berbicara, bagaimana mereka bisa menilai karakter orang tersebut? Apakah ada masalah? Kenyataannya, Luan tidak sedang berkultivasi. Mereka bertiga adalah dua pria dan satu wanita, dan yang benar-benar dipedulikan Luan adalah ketiganya sebenarnya berasal dari klan Jiang. Ini berarti bahwa misi ini kemungkinan besar adalah misi yang dapat diselesaikan oleh orang-orang klan Jiang sendiri, dan tidak perlu pihak luar untuk berpartisipasi. Partisipasinya juga berarti bahwa klan Jiang sengaja mengatur agar dia diamati. Namun, ini juga merupakan hal yang baik bagi Luan. Dia yakin bahwa dia bisa lulus ujian ini, dan selama dia lulus ujian ini, klan Jiang akan semakin mempercayainya, dan dia akan lebih dekat dengan rahasia sejarah 90 ribu tahun. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskan persepsinya keluar, Luan bisa dengan jelas mengetahui pergerakan tiga orang di ruang sempit itu. Karena dia tahu pihak lain ingin mengamatinya, Luan tidak bisa tinggal diam. Jika tidak, pengamatan ini akan gagal, dan kepercayaan klan Jiang padanya tidak akan meningkat. Jadi, setelah beberapa saat, Luan membuka matanya. Namun, dia tetap tidak berbicara, melainkan tampak termenung. Tidak baik mengganggunya saat matanya tertutup, tapi dia bisa berbicara saat matanya terbuka. Kedua pria itu saling memandang, saling memberi isyarat. Salah satu dari mereka memandang Luan dan berbicara lebih dulu. Kakak Chu, apakah kamu tidak merasa bosan? Mengapa kita tidak ngobrol semua? Ya, orang lain juga angkat bicara. Kami sudah berada di sini selama berhari-hari, dan kami membicarakan segalanya. Kami hanya saling menatap di sini, tidak tahu harus berkata apa. Keduanya berbicara satu demi satu, dan Chu Sing akhirnya menatap mereka. Chu Sing sedikit mengernyit, jelas menentang hal semacam ini. Namun, mereka berdua telah berbicara, dan nada suara mereka sangat sopan, jadi Chu Sing ragu-ragu dan berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Melihat Chu Sing berbicara, mereka bertiga langsung terkejut. Selama mereka bisa mengambil langkah pertama, itu akan baik-baik saja. Namun, karena mereka tiba-tiba ingin bicara, mereka bertiga tidak tahu harus bertanya apa. Mereka tidak bisa terlalu berhati-hati, jadi setelah ragu-ragu, salah satu dari mereka bertanya, saya mendengar bahwa saudara Chu baru bergabung dengan klan jiang baru-baru ini, dan anda dulunya adalah pedagang tunggal. Apakah ini sangat melelahkan? Tidak apa-apa, kata Chu Sing singkat, jika kamu tidak meminta terlalu banyak, kamu tidak akan lelah. Jika kamu menginginkan segalanya, kamu akan sangat lelah. Ini memang benar, apakah itu guru surgawi laut dalam di planet abadi atau pedagang tunggal di galaksi roh, mereka semua seperti ini. Jika mereka menginginkan terlalu banyak, mereka harus menjalankan misi terus-menerus. Jika mereka tidak menginginkan apapun, mereka bisa menganggur setiap hari. Mereka bertiga tercengang, mereka tidak menyangka jawaban Chu Sing begitu istimewa, sehingga menghentikan pembicaraan dalam sekejap. Mereka bertiga saling memandang, dan saat ini, pria lainnya bertanya, kebanyakan orang telah bergabung dengan tentara. Mengapa saudara Chu tidak bergabung dengan tentara? Karena aku tidak suka dikendalikan oleh orang lain, kata Chu Sing. Dalam perang, kita punya keuntungan. Tidak masalah jika saya punya satu lagi, tidak masalah. Jika kita dirugikan, saya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan tentara. Mendengar ini, mereka bertiga mengangguk. Sebenarnya mereka sangat muat dengan kata, satu lagi, satu kurang. Namun, karena Luan mengatakan bahwa dia bersedia bergabung dengan tentara, setidaknya mereka merasa bahwa Luan memiliki keuntungan, dan bukanlah orang yang tidak berguna. 3.774 Namun, topik itu sekali lagi berakhir. Kedua pria itu sama-sama mengalami sakit kepala. Mereka bukanlah agen intelijen khusus. Jika Chu Sing bukan orang yang dingin, itu akan baik-baik saja, tetapi Chu Sing adalah orang yang dingin. Hal ini menyeberburuk keadaan mereka, yang tidak tahu cara memperoleh intelijen, bahkan lebih buruk lagi. Sepertinya menjijikan, kedua pria itu tidak mau mengambil inisiatif untuk berbicara dengan pria lain. Setelah masing-masing dari mereka mengajukan pertanyaan, mereka hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan menatap wanita itu. Sepertinya menjijikan, lebih masuk akal bagi seorang wanita untuk berbicara dengan seorang pria. Komunikasi juga menjadi lebih mudah. Mereka mengira inilah sebabnya para petinggi mengirim wanita ini ke sini. Memang benar demikian, lebih mudah bagi seorang wanita untuk berbicara dengan seorang pria. Namun, ada alasan yang lebih penting lagi yang tidak diketahui kedua pria itu. Wanita ini adalah seorang personel intelijen. Cu Sing akan menjalankan beberapa misi yang sangat penting di masa depan. Mengamati Cu Sing adalah tugas penting yang tidak bisa diserahkan kepada anggota klan normal. Itu harus dilakukan oleh para profesional. Wanita itu melihat kedua pria itu sedang menatapnya. Dia tahu dia harus bergerak. Dia menoleh ke arah Cu Sing dan berkata, Jika Tuan Cu ada waktu luang, mengapa Anda tidak berjalan-jalan dengan saya? Cu Sing tercengang. Dia memandang wanita itu dengan ekspresi terkejut. Dia tidak mengira dia akan tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu. Cu Sing ragu-ragu, tapi masih menganggup dan berkata, Oke. Mengatakan ini, Cu Sing berdiri dari tanah dan berjalan ke sisi wanita itu. Keduanya berjalan keluar dari celah sempit dan sampai ke celah besar dan rumit di luar. Mereka berjalan di bawah tanah. Melihat mereka berdua pergi, kedua pria itu diam-diam menjulurkan kepala untuk melihat. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, Sepertinya Cu Sing ini tidak kebal. Dia terlihat memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan, tapi bukankah dia masih tidak bisa melarikan diri dari wanita? Kamu mengatakannya seolah kamu bisa melarikan diri. Ini adalah keputusan bagus yang dibuat oleh Lu An dan Liu Yi. Orang normal pasti memiliki kelemahan, kekurangan. Jika seseorang tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki kekurangan, dan segala sesuatunya kebal, berarti orang tersebut tidak normal. Pasti ada masalah. Inilah prinsip dasar personel intelijen. Seorang mata-mata pasti tidak bisa melakukan semuanya dengan baik, dan tidak bisa membuat dirinya kebal di hadapan musuh. Sebaliknya, dia harus mengungkapkan kekurangannya, dan musuh harus menemukannya. Orang normal pasti peduli pada beberapa hal. Semakin banyak, semakin banyak, semakin sedikit, satu atau dua hal. Wanita adalah dambaan pria yang paling umum, dan bahkan diperlukan. Kekuatan, kekuasaan, dan wanita, hal yang paling sulit untuk dihindari adalah wanita. Karena itu, Liu Yi menyarankan agar Luan menunjukkan kekurangan dalam aspek ini. Pada awalnya, Luan tidak mau, tetapi Liu Yi berkata bahwa dia tidak perlu bersikap terlalu bejat. Sebaliknya, dibandingkan dengan keadaan dinginnya yang biasa, selama dia bisa tampil lembut, normal, dan sabar, itu akan dianggap sebagai suatu kekurangan. Terlebih lagi, yang terbaik adalah mengendalikan kelemahan wanita. Itu bukan untuk mengontrol seorang wanita, tapi untuk mengontrol kinerja sendiri. Ketika Cuxing berjalan keluar bersama seorang wanita, percakapan lawan jenis menjadi lebih terbuka, dan dia dapat mengajukan banyak pertanyaan yang tidak dapat ditanyakan oleh sesama jenis, dan itu tidak terasa canggung sama sekali. Sama seperti sekarang. Apakah Tuan Muda Cu punya keluarga? Wanita itu bertanya. Tidak. Cuxing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak melakukannya sebelumnya. Aku selalu sendirian. Ini, wanita itu tersenyum dan berkata, bagaimana jika kamu memiliki keinginan? Luan terkejut. Pertanyaan seperti itu tidak akan pernah ditanyakan oleh wanita dari peradaban bintang abadi, tapi itu berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh peradaban rasroh. Karena itu, dia hanya bisa berkata, apalagi yang bisa kita lakukan. Bersabarlah. Jika kamu selalu bersabar, masalah akan muncul. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda adalah ahli alam langit. Dengan kekuatanmu, kamu tidak boleh kekurangan wanita. Mengapa kamu tidak mencari wanita untuk menyelesaikannya? Aku agak aneh. Cuxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir wanita yang berubah-ubah itu tidak bersih. Saya selalu ingin menemukan wanita yang saya sukai untuk melakukan hal ini, tetapi saya belum menemukannya. Mendengar kata-kata Cuxing, wanita itu sedikit terkejut dan berkata, jarang ada pria seperti Tuan Muda. Itu langkah. Cuxing berkata dengan acu-ta'acu, saya tahu saya penyendiri, tapi saya sudah terbiasa. Saya tidak bisa mengubahnya, dan saya tidak ingin mengubahnya. Saya sudah mencobanya sebelumnya, tetapi tidak senyaman sendirian. Senyuman wanita itu menjadi semakin indah saat dia berkata, Tuan Muda benar-benar orang yang aneh. Ruang bawah tanah sangat besar. Jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk terbang, secara alami mereka akan mencapai akhir dengan cepat. Namun jika berjalan selangkah demi selangkah, akan memakan waktu lama. Bahkan jika mereka berjalan sepanjang hari dan malam, mereka tetap tidak dapat mencapai akhir. Berjalan seperti ini tidak akan mempengaruhi misi mereka, oleh karena itu mereka berdua tidak merasakan tekanan apapun. Keduanya mengobrol lama sekali, dan Luan akhirnya berkesempatan mengungkap identitas yang telah disiapkan klan Fu untuknya, serta detail pengalamannya. Kredibilitas dari apa yang dia ungkapkan sekarang jauh lebih tinggi daripada apa yang dia katakan kepada kamar dagang saat pertama kali mereka bertemu. Meskipun Luan tidak mengungkapkan semuanya, dan hanya mengatakan sedikit tanpa bukti apapun, masih sangat mudah bagi orang untuk mempercayainya. Wanita itu adalah seorang agen intelijen, dan tentu saja tidak akan seperti orang normal yang akan mempercayai semua yang dikatakan orang lain. Sebaliknya, dia terus mencari celah dalam kata-kata Cuxing, mencari kontradiksi atau kesalahan waktu. Namun setelah mengobrol lama, dia tidak menemukan masalah apapun dengan pengalaman Cuxing, dan memang sangat monoton. Di mata kebanyakan orang, itu sangat membosankan. Tapi ada berbagai macam orang aneh di dunia ini. Jika Luan sama dengan orang normal, dia tidak akan terlalu dingin terhadap orang lain. Mereka berdua berjalan lama, dan juga berbicara lama. Keduanya menyamar, dan di permukaan, mereka tampak lebih akrab. Saat ini, Cuxing jelas-jelas ragu-ragu, tetapi dia tetap bertanya, Nona, bolehkah saya bertanya siapa yang akan kita bunuh? Biasanya, saat menjalankan misi, seseorang tidak bisa menanyakan alasannya, terlebih lagi tidak bisa menanyakan identitas targetnya. Itu sebabnya Luan sangat ragu-ragu. Rasa ingin tahu adalah naluri alami, dan Cuxing bukanlah anggota klan Jiang. Dia baru saja bergabung, jadi tidak mengherankan jika dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Tidak ada, hanya pengkhianat. Wanita itu merentangkan tangannya dan berkata, seorang pengkhianat klan Jiang, dan pergi ke klan lain. Itu menimbulkan dampak yang besar, jadi kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jadi kami mengatur orang-orang di beberapa bintang yang sering dia datangi, dan saat dia sendirian, kami akan bertindak. Kita harus membersihkan klan, atau klan Jiang akan kehilangan banyak muka. Cuxing mengangguk, dan berkata, orang yang tidak menepati janjinya memang pantas mati. Jika kita benar-benar bertemu dengannya, kita harus mengandalkan kinerja Tuan Muda. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata wanita itu, Cuxing menunjukkan senyuman tak berdaya dan pahit, dan berkata, itu wajar bagiku untuk bertindak, tapi sejujurnya, asal-muasal divine sense ku pernah terluka parah, menyebabkan aku tidak bisa memasuki alam iblis. Dewa, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Adapun mengandalkanku, aku khawatir aku harus mengecewakan Nona. Kata-kata Cuxing jelas membuat wanita itu tercengang, baik di permukaan maupun di dalam hatinya. Karena ini adalah sesuatu yang tidak disebutkan dalam intelijen, dia sangat terkejut. Mampu memasuki alam dewa iblis berdampak besar pada kekuatan seseorang. Jika dia tidak bisa memasuki alam dewa iblis, evaluasi kekuatan Cuxing ini akan turun drastis. Tapi, hal baiknya adalah Tuan Muda keempat tidak peduli dengan kekuatan orang ini, tapi betapa bisa dipercayanya dia. Dari percakapan mereka, Cuxing ini memang orang yang sangat berprinsip, dalam segala aspek kehidupan. Beberapa prinsipnya bahkan melebihi norma, dan terkesan agak berlebihan. Namun karena itu, dialah orang yang mereka butuhkan. Cuxing dan wanita itu mengobrol lama sekali. Tak hanya mengobrol, setelah keduanya berjalan sangat jauh, wanita itu malah mencoba merayu Luan. Di celah kecil, wanita itu tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Luan, Tuan Muda dan saya sangat cocok. Jika Tuan Muda bersedia, saya ingin melakukan sesuatu dengan Tuan Muda di sini. Luan tercengang saat mendengar itu. Meskipun dia sedang menjalankan misi dan akting, sangat mustahil baginya untuk dekat dengannya. Dia tahu bahwa spirit raceh sangat terbuka tentang hal ini, tapi dia jelas bukan orang seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertatap muka dengan istrinya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Liu Yi. Luan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika aku menyukai Nona, maka itu mungkin. Sebelumnya, tidak. Wanita itu tidak marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman yang lebih indah, dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia sekali lagi bergerak maju. Setelah keduanya mengobrol lama, perubahan tiba-tiba terjadi. Tubuh wanita dan Luan secara bersamaan bergetar, dan mereka segera mendongak. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Aura yang kuat muncul. 3.775 Aura itu muncul, melonjak dengan liar dari tanah. Ini adalah kekuatan aura elit tingkat surga ketika dia tidak dengan sengaja menahan kekuatannya. Kempatnya segera merasakannya pada saat bersamaan. Mereka berempat dengan sengaja mencabut auranya, sehingga orang-orang di tanah secara alami tidak dapat merasakan aura mereka. Mereka berempat kaget. Mereka tidak mengira bahwa mereka akan benar-benar menemuinya. Total ada lima kelompok dalam operasi malam ini. Ada kemungkinan 20% mereka akan menghadapinya. Meski tidak terlalu keterlaluan, namun tetap saja terbilang mengejutkan. Namun, diam-diam wanita itu merasa senang. Karena begitu mereka menemukannya, itu berarti Cusing harus bertindak. Dengan cara ini, akan ada lebih banyak hal yang perlu diperhatikan. Tuan muda, wanita itu segera menatap Cusing dan berkata, Ayo cepat kembali. Cusing menganggup dan segera bergegas kembali bersama wanita itu. Meskipun mereka berdua tampaknya telah berjalan sangat lama, begitu mereka benar-benar menunjukkan kecepatan elit tingkat surga, mereka langsung kembali ke celah. Ketika kedua pria itu melihat mereka berdua kembali, hati mereka menegang. Salah satu dari mereka langsung berkata, Sudah waktunya pindah. Pria yang sedikit lebih kurus lainnya menganggup pada saat yang sama dan berkata, pertama menyelinap, lalu kelilingi dan bunuh dia dari semua sisi. Apakah ada masalah? Kedua anggota klan Jiang secara alami tidak memiliki masalah. Mereka bertiga memandang ke arah Cusing. Hanya saja orang ini bukan dari klan Jiang, dan belum pernah berpartisipasi dalam operasi apapun sebelumnya. Dalam keadaan normal, itu akan dikepung dari semua sisi. Jika Cusing mengatakan tidak, maka bukan tidak mungkin untuk mengepung dari tiga sisi. Terlebih lagi, kedua pria itu kurang lebih tidak mempercayai orang di depan mereka ini. Cusing tidak ragu-ragu, tapi juga tidak terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia tetap berkata dengan dingin, tidak masalah. Karena orang ini setuju dan dapat berpartisipasi dalam misi ini, keduanya tidak akan mengajukan keberatan apapun. Situasinya mendesak dan tidak bisa ditunda. Salah satu dari mereka langsung berkata, kalau begitu, segera keluar. Peng! Mereka berempat segera bergerak ke bawah tanah, mengikuti retakan atau menghancurkan bebatuan sekecil mungkin agar tidak ketahuan oleh orang-orang di bawah tanah. Mereka berempat menentukan lokasi spesifik musuh melalui kekuatan aura. Mereka menyebar dan dengan cepat memperluas wilayah sekitarnya. Namun, pengepungan Spirit Rache berbeda dari kebanyakan pengepungan di Heavenly Star River. Jika itu adalah pengepungan Sungai Bintang Surgawi, lebarnya mungkin 10 ribu kaki, tetapi pengepungan Rasroh kurang dari 20 ribu kaki. Bagaimanapun, Spirit Rache terampil dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan internal mereka sebagian besar juga merupakan pertarungan jarak dekat. Mengepung mereka dalam jarak 20 ribu kaki akan memastikan bahwa musuh tidak akan bisa melarikan diri. Cusing secara alami mengetahui kebiasaan ini, jadi dia hanya terbang sejauh 20 ribu kaki. Kekuatannya kira-kira sama dengan tiga lainnya, hanya sedikit lebih lemah. Artinya target misi ini tidak terlalu kuat. Jika tidak, kekuatan rata-rata mereka tidak akan terlalu rendah. Ledakan. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, ledakan terjadi ke segala arah, di sekitar satu-satunya bangunan di permukaan planet ini. Pada saat yang sama, tanah dalam radius 10 ribu zang hancur berkeping-keping. Secara alami, tanah di dalam pengepungan keempat orang itu juga hancur berkeping-keping. Semua bangunan hancur. Ini secara alami dilakukan untuk menghancurkan ruang dan susunan teleportasi. Bahkan jika pihak lain memiliki kemampuan untuk berteleportasi, mereka tidak akan dapat melakukannya di ruang yang kacau. Ledakan ke segala arah menyebabkan musuh yang dikepung gemetar hebat, dan mereka langsung terpana. Wajah orang ini berwarna merah darah. Jelas sekali dia baru saja kembali dari minum di luar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu, apalagi seseorang menginginkan nyawanya. Pria itu segera sadar. Saat dia melihat pakaian Jiangxi, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat ketakutan sehingga semua darah di tubuhnya mengalir ke kepalanya. Ditambah dengan alkohol, dia merasa kepalanya seperti akan meledak. Keluarga Jiang datang untuk membunuhnya. Dia harus lari. Empat aura kuat muncul bersamaan dengan ledakan bumi. Faktanya, musuh hanya melihat satu orang dari keluarga Jiang di antara bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena dia merasakan empat aura kuat, dia secara naluriah mengira bahwa mereka semua berasal dari keluarga Jiang. Memang tidak ada yang menyangka kalau ada orang di luar keluarga. Ledakan. Ledakannya terdengar lagi, dan keempat aura melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang ini sangat jelas bahwa sekali seorang pengkhianat ditangkap, hanya kematian yang akan menunggunya. Namun, kematiannya akan lebih menyedihkan daripada pertarungan normal. Dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya tertangkap. Biarpun dia dikelilingi oleh empat orang, dia tidak akan menyerah. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia segera mengaktifkan alam dewa iblis, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Sebagai keluarga kelas satu, keluarga Jiang berada di urutan kedua setelah keluarga-keluarga terkemuka yang tersembunyi. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka secara alami memiliki realm of demon gods khusus mereka sendiri. Setelah orang ini memasuki alam dewa setan, matanya segera berubah menjadi cahaya merah darah seperti ular. Cahaya merah darah di matanya sangat terang. Tidak hanya mata orang ini yang berubah, ketiga anggota keluarga Jiang yang mengejarnya juga mengalami perubahan yang sama. Terlebih lagi, tidak peduli apakah itu musuh atau mereka bertiga, mereka tidak menahan diri sama sekali. Mengapa musuh segera melepaskan pakaian berwarna merah darahnya saat dia mengaktifkan realm of demon gods untuk memaksimalkan kekuatannya? Mereka bertiga melakukan hal yang sama. Mereka harus menyelesaikan misi tanpa kesalahan apapun. Selain itu, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada pengkhianat. Semuanya memasuki alam pakaian merah darah. Luan juga memasuki alam pakaian merah darah. Namun, perbedaannya adalah dia tidak memasuki alam dewa iblis. Pakaian berwarna merah darah itu seperti pakaian asli. Sangat pas, dan sudut pakaiannya berkibar tertiup angin. Di bawah cahaya merah darah dari pakaian berwarna merah darah, meskipun tubuhnya dapat dilihat, itu juga memiliki efek penyembunyian tertentu. Setidaknya, tidak begitu jelas apakah dia telah mengaktifkan alam dewa iblis di matanya. Ledakan. Mereka berempat segera bergegas menuju orang tersebut. Dikelilingi oleh empat orang, musuh dapat memilih celah di antara mereka berdua untuk memaksa keluar, memilih salah satu dari mereka untuk menerobos, atau terbang ke langit atau ke tanah. Nyatanya, percuma saja terbang ke langit atau ke tanah. Bahkan jika orang ini mempertaruhkan nyawanya dan memiliki kemauan bertarung yang lebih kuat daripada mereka berempat, dia bisa terbang ke suatu tempat dengan kekuatan alam semesta yang besar dan melarikan diri bahkan jika dia menderita luka berat. Namun, kenyataannya, meski empat orang yang mengejarnya tidak memiliki kemauan bertarung yang kuat, mereka masih bisa melepaskan kekuatan mereka dari jarak jauh dan terus mengejarnya. Mustahil bagi musuh untuk terbang ke ketinggian yang lebih tinggi dari kekuatan serangan mereka, dan jika dia terbang ke tanah, dia akan langsung ditangkap oleh mereka berempat. Ini akan menjadi situasi satu lawan empat. Karena itu, orang tersebut harus memilih dua metode pertama. Dia bisa menerobos keduanya atau memilih salah satu dari mereka untuk menerobos. Kenyataan membuktikan bahwa orang ini dengan tegas memilih yang terakhir dan menerobos keduanya. Jika dia berhasil menerobos keduanya, dia mungkin akan diserang dari kedua sisi dan dihalangi untuk bergerak maju. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos, dan kemungkinannya sangat rendah. Bahkan jika dia bergegas mendekat, dia tidak akan bisa menjauh dari mereka berdua, jadi sebaiknya dia menerobos salah satu dari mereka. Begitu dia menerobos, dia akan segera menjauh dari yang lain. Karena itu, ledakan. Orang ini segera memilih salah satu dari dua pria dari Klan Jiang untuk bergegas maju. Melihat musuh yang tiba-tiba bergegas ke arahnya, orang tersebut terkejut, namun dia tidak memiliki niat untuk mundur, juga tidak memiliki niat untuk menghindari musuh dari samping untuk sementara. Sebaliknya, dia segera meledak dan bersiap menghadapi musuh secara langsung. Dipaksa mundur oleh pengkhianat. Itu akan menjadi sebuah penghinaan besar. Ah! Ah! Kedua belah pihak mengeluarkan raungan yang menggemparkan pada saat yang bersamaan. Keduanya melepaskan seni roh yang menakutkan pada saat bersamaan. Seni roh pengkhianat membentuk cahaya yang sangat tajam di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi anak panah saat dia menyerang si pengkhianat. Orang dari klan Jiang membentuk perisai dengan kekuatannya. Perisai itu tidak besar, dan hanya berjarak 2000 kaki di depan pengkhianat, tetapi tebalnya juga 2000 kaki. Itu seperti sebuah kubus, dan terlihat jelas bahwa dia ingin menahan serangan musuh secara paksa. Selama dia bisa menahannya, dia akan bisa memaksa musuh untuk berhenti, dan mereka bertiga akan bisa segera tiba. Keduanya membawa kekuatan yang sangat kuat, yang berarti ada kelembaman yang kuat, dan tak satu pun dari mereka bisa mengubah arah. Oleh karena itu, di dunia yang kacau, tabrakan yang kuat segera tiba. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan ledakan mengerikan segera meletus di permukaan planet. Kekuatan mengerikan segera melonjak keluar, dan lebih dari 10 ribu kaki bumi terangkat seluruhnya, dan lubang di bumi memiliki kedalaman lebih dari 10 ribu kaki. Dalam serangan yang hirup pikuk, panas ribu kaki yang dibentuk oleh pengkhianat itu patah di banyak tempat dan meledak. Di bawah kekuatan panah, pertahanan 2 ribu kaki hampir ditembus, dan hancur total dari dalam. Kedua seni spiritual itu meledak keluar, dan segera memaksa tiga orang yang mengejar mereka untuk mundur. Kekuatannya terlalu besar, dan bahkan jika mereka bertiga menerobos, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaan keduanya dan kehilangan target sepenuhnya. 3776. Permukaan planet berada dalam kekacauan. Ledakan kematian yang sangat dahsyat menyebar keluar. Tiga orang yang mengejar hanya melepaskan kekuatan mereka untuk menutupi tubuh mereka, tapi jangkauannya tidak besar. Hal ini untuk memungkinkan kekuatan menyebar keluar secepat mungkin, sambil mengisi daya menuju pusat ledakan. Setidaknya mereka tidak akan dipaksa mundur terlalu jauh. Meskipun tuduhan mereka dihentikan secara paksa, mereka tidak terlalu khawatir. Karena dampak yang begitu kuat berarti dua orang yang berada di pusat ledakan harus menanggung beban terberat dari kekuatan tersebut. Di bawah kekuasaan seperti itu, kedua orang itu akan dipaksa mundur atau ditahan di tempatnya. Untuk jangka waktu singkat, mereka tidak akan bisa menggunakan teknik roh apapun atau melakukan hal lain. Gemuruh. Setelah ledakan menyebar keluar, tiga orang di luar segera menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Cu sing juga sama. Ketiga orang itu melepaskan kekuatan mereka untuk merasakan kekacauan. Lagi pula, dalam penglihatan mereka, mereka hanya bisa melihat darah merah yang sangat pekat dan hampir padat. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok kedua orang itu. Mereka merasakannya. Ketiga orang yang mengejar merasakan keberadaan kedua belah pihak secara bersamaan. Benar saja, kedua orang itu terjebak di tengah ledakan. Setelah ledakan, orang di bawah segera menyerbu keluar. Orang yang melakukan ini tidak diragukan lagi adalah pengkhianat. Orang lain buru-buru mengejarnya. Tiga orang di luar ledakan tidak memiliki kelembaman yang sama besarnya dengan kedua orang tersebut. Ini berarti tidak sulit untuk mengejar pengkhianat itu. Padahal, pengkhianat itu sudah ada di dalam tas. Namun, meski kelihatannya begitu, kenyataannya, pengkhianat telah mengubah situasi pertempuran. Dari dikelilingi oleh empat sisi menjadi dikejar oleh satu sisi. Dan bagi si pengkhianat, ini adalah perubahan kualitatif yang sangat besar. Karena, dia bisa menggunakan kekuatan lain. Pengkhianat itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hanya dengan mengandalkan kecepatannya. Situasi saat ini sengaja diciptakan olehnya. Dia segera membuka cincin interspatial dan mengambil sesuatu. Sebuah cakram yang lebih besar dari telapak tangannya. Cakram itu lebih tebal dari telapak tangannya dan sangat berat. Ketika cakram itu masuk ke tangan pengkhianat, bahkan pengkhianat yang terluka pun merasa sulit untuk memegang cakram itu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, pengkhianat itu memutar cakram itu ke arah berlawanan dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke empat orang yang mengejar di belakangnya. Weng! Saat itu berputar, kekuatan yang menakutkan muncul. Sebelum terlempar sejauh 20 kaki, kekuatan yang sangat besar meletus dari cakram, dilepaskan dengan liar keluar. Gemuruh! Lapisan atas dan bawah dari dis dipisahkan sepenuhnya, dan kekuatan di dalamnya diaktifkan sepenuhnya. Dalam sekejap, itu membentuk kekuatan yang lebarnya lebih dari 10 ribu kaki. Terlebih lagi, itu dengan cepat menyelimuti empat orang yang mengejarnya, seperti batas kematian. Kecepatan disbenar-benar melebihi imajinasi keempatnya, dan bahkan melebihi kecepatan mereka. Benar sekali, kekuatan cakram itu telah melampaui level mereka berempat, dan dengan selisih yang besar. Tentu saja, cakram ini bukanlah milik si pengkhianat itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah hadiah penyelamatan nyawa yang diberikan kepadanya oleh klan baru setelah pengkhianatan. Lagipula, semua orang tahu apa yang akan terjadi pada pengkhianat, jadi barang penyelamat lebih praktis dibandingkan hadiah lainnya. Ledakan! Weng! Suara gemuruh dan suara memekatkan telinga terdengar bersamaan. Mantra roh sepanjang seribu meter langsung menyelimuti empat orang di depannya. Terlebih lagi, ia akan melewati mereka berempat dan menyebar ke belakang mereka. Pada akhirnya, itu membentuk pesona kematian sepanjang seribu lima ratus meter, menjebak mereka berempat. Sekali terjebak, akan sangat sulit bagi mereka berempat untuk keluar. Bahkan jika mereka berempat pada akhirnya mampu menembus penghalang, orang ini pasti sudah melarikan diri, yang berarti misinya gagal total. Pesona kematian ini terlalu kuat, dan kekuatannya melebihi kekuatan mereka. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak bisa menghentikan pembentukannya, apalagi melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dari dua pria klanjiang, yang sedikit lebih kurus yang tidak melawan pengkhianat secara langsung membuat penilaian yang paling tepat. Bagian depan sudah terpisah dari pengkhianat, dan kekuatannya tidak mampu mematahkan pesona kematian yang sudah terbentuk. Namun dia tetap menyerang lagi. Kedua telapak tangannya menyerang dengan kuat, dan dua semburan kekuatan meledak. Dua semburan kekuatan kematian tidak menyerang pesona kematian, tetapi dua orang di belakangnya. Wanita itu dan Cusing. Kedua semburan kekuatan maut itu tiba-tiba menyerang mereka berdua. Keduanya tercengang, tapi segera memahami ide pria itu. Jadi, keduanya segera melepaskan pertahanannya, tapi itu hanya pertahanan, dan mereka tidak melepaskan kekuatannya secara paksa. Segera setelah itu, mereka terkena dua ledakan kekuatan. Ledakan. Ledakan. Di tengah kekuatan, keduanya terluka. Tapi tidak hanya itu, di bawah pengaruh kekuatan yang dahsyat, keduanya langsung terlempar ke samping. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah kekuatan orang yang sedikit lebih kurus, keduanya dikirim terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, keduanya awalnya lebih dekat ke tepi pesona kematian, dan sangat dekat dengan batasnya. Tepat pada waktunya, mereka baru saja melewati tepi pesona kematian. Kesuksesan. Pesona kematian dengan cepat melewati mereka berdua. Bagian dalam dan luar pesona sama-sama keras, dan keduanya tidak mampu memecahkan pesona dalam waktu singkat. Kalaupun bisa, musuh pasti sudah kabur. Tidak peduli apapun, membunuh pengkhianat adalah hal yang paling penting. Dua lawan satu juga merupakan keuntungan besar. Alasan mengapa orang yang sedikit lebih kurus melakukan ini adalah untuk membuat mereka berdua mengejar si pengkhianat. Wanita itu dan Chu Sing secara alami mengerti, jadi setelah mereka berdua dikirim terbang, bahkan jika mereka menderita cedera tingkat tertentu, mereka segera menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Dalam prosesnya, mereka meminum pil dan mengejar musuh. Pemandangan ini terlihat jelas oleh musuh yang sudah terbang jauh. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak pernah menyangka kalau cakram ini sebenarnya tidak akan mampu menjebak mereka berempat. Dia tidak memiliki disk kedua, dan bahkan tidak memiliki artefak kedua yang begitu kuat. Begitu mereka berhasil menyusul, dia hanya bisa bertarung dengan paksa. Ini jelas bukan hal yang ingin dia lihat. Tabrakan hebat tadi menyebabkan orang tersebut tidak menderita luka ringan, dan itu sudah sangat serius. Itu sangat mempengaruhi aura di tubuhnya. Meskipun dia sudah meminum pil, namun dalam proses bergerak maju dengan kecepatan penuh, sangat sulit bagi pil untuk aktif sepenuhnya. Tapi untungnya, dia sudah membuka jarak tertentu, dan bisa melepaskan kekuatannya untuk memblokir mereka berdua. Pengejaran adalah sesuatu yang pernah dialami oleh prajurit tingkat surga manapun sebelumnya. Dan wanita itu adalah seorang agen intelijen, jadi dia lebih akrab dengan pengejaran. Ketika banyak orang mengejar satu orang, mereka pasti tidak bisa berkumpul. Jika tidak, jika orang di depan melepaskan area kekuatan efek, akan sangat mudah untuk memblokir semuanya, seperti sekarang. Baru saja, mereka berdua berada di tepian dan untungnya berhasil melarikan diri. Kini, mereka pun harus berpencar ke kiri dan kanan untuk mengejar. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa pengkhianat melepaskan kekuatannya untuk memblokir paling banyak satu orang, dan kelembaman setelah melepaskan kekuatannya akan menyebabkan kecepatannya turun tajam, sehingga orang lain dapat menyusul dengan cepat. Jadi, wanita itu dan Chu Sing tidak mendekat, tetapi menjaga jarak setidaknya 3.000 kaki saat mereka mengejar ke depan. Dan pengkhianat yang melarikan diri dengan kecepatan penuh melihat pemandangan ini, dan hatinya menegang. Tapi dia dengan cepat tertegun, dan matanya bersinar terang. Sebab, dia menemukan kelemahan yang sangat besar. Orang-orang yang mengejarnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Kekuatan wanita ini hampir sama dengan miliknya, dan dia sedikit lebih baik. Jika dua wanita dengan kekuatan seperti itu bertarung dengannya, dia pasti akan kalah. Tapi, kekuatan orang lain itu bahkan lebih buruk, dan jauh lebih buruk daripada miliknya. Dengan kecepatan pria ini, dia tidak bisa mengejarnya sama sekali. Dengan kata lain, selama dia bisa memblokir wanita ini, bahkan jika kelembaman setelah melepaskan kekuatannya menyebabkan kecepatannya turun, dia mungkin tidak akan ditangkap oleh pria ini. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia benar-benar terjebak, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan pria ini satu lawan satu. Pada saat itu, setelah mengalahkan pria ini, hanya wanita ini yang tersisa, dan dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Ada pun dua orang dalam pesona kematian yang jauh. Akan sangat sulit bagi keduanya untuk menembus pesona tersebut. Tidak ada cara untuk mengetahui berapa lama mereka akan terjebak. Jadi, pengkhianat yang awalnya mengira dia pasti sudah mati langsung gembira. Dia segera melepaskan kekuatannya, dan dengan satu telapak tangan, sebuah roda berwarna darah melesat langsung ke arah wanita itu. Roda itu membawa kekuatan mencekik yang sangat besar. Rodanya sangat besar, dengan diameter lebih dari 3.000 kaki. Jarak kedua sisinya sekitar 9.000 kaki, dan wanita itu tidak sabar menunggu roda tiba di depannya untuk menyerang. Roda sebesar itu akan sangat sulit untuk dilewati, jadi dia segera menyerang, dan sebuah tinju ditembakkan. Hong Cahaya darah menerobos udara, membentuk diameter 100 kaki saat ditembakkan ke arah roda. Meski diameter cahaya darah ini tidak besar, namun kekuatannya sangat terkonsentrasi. Wanita itu ingin menembus bagian tengah roda, membiarkannya melewatinya. Biarpun dia tidak bisa menembusnya, tinju ini masih bisa membelokkan roda. Tapi, situasinya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Hong Setelah cahaya darah dan roda bertabrakan, roda tersebut segera berubah. Meski bagian tengah roda terhalang, 9 lingkaran konsentris terus memanjang ke depan. Dari bentuk roda hingga bentuk lonceng. Tak hanya itu, kekuatan rodanya juga mengalami transformasi. Kekuatan mencekik dengan cepat berubah menjadi kekuatan penekan yang kuat, menyebabkan wanita yang menyerang merasakan perlawanan yang sangat besar. Meskipun dia memang telah membuat lubang setinggi 100 kaki di roda, tapi dia terjebak di dalam, dan sama sekali tidak bisa keluar. 3777 Di belakang mereka, penghalang kematian telah sepenuhnya mengendalikan kedua pria dari klan Jiang. Penghalang itu sangat tebal dan kokoh, tidak bisa ditembus sama sekali. Ini berarti pandangan kedua pria di dalam benar-benar terhalang, dan indera mereka secara alami tertutup rapat oleh penghalang kematian ini. Mereka sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Setelah pukulan wanita itu, rodanya berubah menjadi bel berwarna merah darah dan menjebaknya. Ada juga kekuatan penekan yang kuat, menekan wanita di dalam. Kekuatan wanita dan pengkhianat itu hampir sama. Pengkhianat itu hanya sedikit lebih kuat, tetapi belum mencapai perubahan kualitatif. Itu juga tidak akan membuat pertarungan terlalu condong ke satu sisi. Di sisi lain, setelah Cusing melihat bel merah darah menjebak wanita itu, matanya jelas bergetar. Dalam lonceng merah darah seribu kaki, wanita itu terbakar kecemasan. Pertama, dia khawatir dia terjebak. Kedua, dia khawatir apakah Cusing akan datang membantunya. Dia tidak ingin Cusing membantu. Jika Cusing berhenti, pengkhianat itu akan benar-benar melarikan diri. Mereka berempat tidak bisa menangkap pengkhianat itu. Setelah pengkhianat itu melarikan diri, dia pasti akan menyebarkan berita itu kemana-mana. Pada saat itu, klan Jiang akan lebih terhina. Meskipun kekuatan Cusing tidak bisa dibandingkan dengan pengkhianat, bukan berarti dia tidak memiliki peluang sama sekali. Tolong jangan datang dan bantu dia. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ada cara lain untuk keluar dari penindasan. Ledakan. Di sisi lain, Cusing hanya melirik bel berwarna merah darah. Sosoknya bahkan tidak berhenti, dan kemudian dia segera melihat ke arah pengkhianat yang sedang melarikan diri di depannya. Melepaskan teknik roh lonceng merah darah yang kuat ini menyebabkan pengkhianat ini jelas-jelas jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar. Kecepatannya turun hingga hampir berhenti, dan dia perlu menambah kecepatan lagi. Selama proses ini, Cusing sudah bergegas ke posisi yang sangat dekat. Ketika wanita itu terjebak oleh bel berwarna merah darah dan pengkhianat ingin mempercepat lagi untuk melarikan diri, jarak antara kedua belah pihak sudah kurang dari 3.000 kaki. Karena pihak lain telah berhenti, secara alami Cusing dapat melihat sosoknya dengan jelas. Melihat lawannya ingin melarikan diri, Cusing tentu saja bukanlah lawannya dalam hal kecepatan. Jadi dia langsung menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Seketika, sinar cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung menuju pengkhianat dan bagian depan pengkhianat. Hanya sebagian kecil dari cahaya darah yang menyerang pengkhianat itu. Sebagian besar cahaya darah menyerang jalan keluar pengkhianat di depannya. Meskipun kekuatan Cusing rendah, kecepatan serangannya sangat cepat. Pengkhianat yang baru saja hendak bergerak tidak bisa menembus cahaya darah sama sekali. Melihat adegan ini, pengkhianat itu mengerutkan kening dan segera bertarung sesuai dengan metode yang baru saja dia pikirkan. Karena dia tidak bisa menembus cahaya darah, dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan orang terlemah ini. Ledakan. Pengkhianat itu segera berbalik. Karena semua cahaya berdarah itu mengarah langsung ke arahnya dan area di depannya, saat dia mundur, dia akan sepenuhnya menghindari semua cahaya berdarah itu dan langsung menyerang Cusing tanpa bahaya apapun. Kecepatan pengkhianat itu sudah sangat kabur di mata Cusing, tapi dia masih bisa melihat sekilas sosoknya. Ketika Cusing melihat pengkhianat itu berhenti melarikan diri dan malah menyerangnya, dia segera memutuskan hubungannya dengan cahaya berdarah itu. Sebaliknya, ia segera mengubah serangannya. Pada saat yang sama dia melepaskan pertahanan di sekujur tubuhnya, cahaya berdarah itu sangat tebal saat melonjak ke arah pengkhianat. Itu jelas mengandung kekuatan penekan. Dia ingin membatasi pengkhianat itu dan tidak membiarkan pengkhianat itu mendekatinya. Tapi, dalam menghadapi perbedaan kekuatan, pengkhianat itu sangat percaya diri. Dia tidak takut dengan teknik roh yang dikeluarkan oleh pria ini. Yang membuatnya semakin penasaran adalah pria ini tidak mengenakan seragam klan Jiang. Dia satu-satunya pengecualian di antara mereka berempat. Mungkinkah pria ini bukan dari klan Jiang? Ledakan. Energi kematian yang kuat di sekitar tubuh pengkhianat secara langsung menciptakan celah lurus dalam energi yang melonjak ke arahnya, dan menyerang langsung ke arah Cusing. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari 3.000 kaki. Dengan kecepatan mereka saling menyerang, mereka akan tiba dalam sekejap mata. Setelah pengkhianat dengan paksa menerobos kekuatan penekan, dia melancarkan pukulan ketika dia dihadapkan dengan pertahanan seribu kaki Cusing. Ledakan. Pertahanan seribu kaki segera hancur oleh pukulan pengkhianat itu. Cusing, yang berada di dalam, segera terkena pandangan dan persepsi pengkhianat. Pada saat yang sama ketika pertahanannya dipatahkan, Cusing juga jelas terluka. Wajahnya menjadi agak kaku. Setelah pengkhianat melihat Cusing, dia segera memujanya dengan kecepatan penuh. Dia harus menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh orang ini, atau setidaknya mengalahkannya hingga dia tidak bisa bertarung. Kalau tidak, begitu wanita itu melepaskan diri dari penindasan, pria ini tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjebaknya. Selama dia mengalahkan pria ini, pengkhianat itu memiliki keyakinan mutlak bahwa wanita ini sendiri tidak akan mampu menahannya di sini. Namun, gemuruh. Saat pengkhianat itu menerobos pertahanan seribu kaki Cusing, sebuah ledakan terdengar di kejauhan. Tubuh pengkhianat itu bergetar hebat. Dia melihat kekejauhan dengan kaget. Hanya untuk melihat lonceng darah kematian yang sangat besar itu benar-benar meledak. Wanita itu terbang keluar dari ledakan dengan kecepatan penuh, langsung menuju ke arah ini. Seluruh tubuh pengkhianat itu bergetar, dan langsung menegang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa melarikan diri begitu cepat? Hanya dengan kekuatan wanita itu, secara alami mustahil baginya untuk melarikan diri dari teknik penindasan secepat itu. Jangan mengira hanya pengkhianat yang memiliki senjata dan peralatan ampuh. Wanita itu juga memilikinya. Dalam proses mengejar pengkhianat tersebut, wanita tersebut tidak bisa menahan diri sama sekali. Jadi dia segera menggunakan senjata ampuhnya, dan langsung menghancurkan lonceng darah setinggi seribu kaki. Namun benturan dan tekanan senjata serta penindasan menyebabkan wanita tersebut kembali terluka, dan lukanya tidak ringan. Namun dibandingkan memburu pengkhianat, cedera ini bukanlah apa-apa. Saat ini, kedua belah pihak terpisah lebih dari 10 ribu kaki. Ketika pengkhianat melihat wanita itu menyerang, hatinya langsung panik. Namun dia tidak ragu sama sekali, dan segera mengambil keputusan. Dia bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Cusing. Dia ingin mengalahkan Cusing dalam satu gerakan, dan bahkan membunuhnya dalam satu gerakan. Dan bahkan jika dia tidak berhasil, dia pasti bisa memaksa Cusing mundur. Dia tidak akan terus bertarung dan segera melarikan diri. Dan wanita itu juga segera melihat pengkhianat itu menyerang Cusing. Dia segera bergegas maju dengan kecepatan penuh, dan di dalam hatinya, dia sangat berharap Cusing dapat menahan pengkhianat itu. Jadi, dalam warna darah yang sangat pekat, dalam garis pandang wanita itu, pengkhianat itu sepenuhnya mengerahkan kekuatan darah di tubuhnya, menyebabkan energi kematian di sekitarnya mencapai tingkat yang sangat terkompresi. Kekuatan ledakannya mencapai batasnya, dan dia langsung menyerang ke depan Luan, melontarkan pukulan. Dan Cusing, yang pertahanannya telah dihancurkan, tidak hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Dia segera bergerak, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang si pengkhianat. Menghadapi pukulan yang begitu kuat, Cusing segera mengelak. Dan itu bukanlah penghindaran yang cerdik, melainkan, dia segera mencondongkan tubuh ke depan dan melemparkan dirinya ke depan. Melihat pemandangan ini, jantung wanita itu serasa melompat ke tenggorokannya, dan matanya membelalak. Ini adalah metode yang menyedihkan. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Cusing, mustahil baginya untuk melihat dengan jelas pukulan lawan. Jadi Cusing langsung melemparkan dirinya ke depan, ingin menggunakan lengannya untuk langsung memeluk tubuh pengkhianat itu. Dan jika keberuntungan Cusing buruk, dan pukulan ini kebetulan mengenai kepala Cusing yang tak berdaya, Cusing pasti akan mati di tempat. Karena itu, wanita itu bahkan menyipitkan matanya karena ketakutan. Dia juga salah satu pembantu terpercaya Tuan Muda keempat. Dia tahu mengapa Tuan Muda keempat merekrut Cusing, jadi dia tidak ingin Cusing mati. Bahkan nilai pengkhianat ini tidak setinggi nilai Cusing. Tapi, karena berada 10 ribu kaki jauhnya, dia sama sekali tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Ledakan. Suara keras terdengar lagi. Melihat hasilnya, wanita yang menyipitkan matanya itu langsung bergetar. Matanya langsung melebar, dan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Hasilnya pukulan sekuat itu tidak mengenai kepala Cusing. Cusing kebetulan lewat di bawah lengan lawan, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan tubuh lawan, bertabrakan dengan kuat dengan lawan. Huff. Pengkhianat itu segera mengeluarkan erangan teredam. Tabrakan ini menyebabkan seluruh darah di tubuhnya mendidih. Dan Cusing tentu saja tidak lebih baik. Faktanya, itu bahkan lebih serius. Tapi Cusing masih segera menggunakan lengannya untuk memeluk erat tubuh pengkhianat itu, menahannya dengan paksa. Sebuah kesempatan. Wanita itu secara alami melihat pemandangan ini. Cusing pasti memiliki kemampuan untuk membatasi penerbangan lawan. Dia bergegas maju dengan kecepatan penuh. Jarak 10 ribu kaki tidaklah jauh baginya. Selama Cusing bertahan lebih lama, dia akan bisa bergegas ke depan keduanya. Kenyataannya memang demikian. Pegangan kuat Cusing memang menyebabkan pengkhianat itu terbang lebih cepat. Melihat wanita yang bergegas dengan kecepatan ekstrim, pengkhianat itu sangat terkejut. Kepala pria di depannya sudah menempel seluruhnya ke dadanya, dan itu adalah bagian belakang lehernya. Hal ini menyebabkan dia tidak bisa menyerang kepala pria ini. Jadi, dalam kepanikan besar, pengkhianat itu segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju punggung dan tulang rusuk Cusing. Ledakan. Ledakan. Dua pukulan mendarat. Darah segera keluar dari mulut Cusing. Kekuatan menahan pengkhianat juga menurun dengan cepat. Ledakan. Pukulan ketiga mendarat. Cusing tidak bisa bertahan lagi. Lengannya lemas, dan seluruh tubuhnya terlempar dari udara ke tanah. 3778. Ledakan. Wanita itu dengan jelas melihat tubuh Cusing dihantam ke tanah dengan tinju, menyebabkan dia panik. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Cusing, tetapi dalam situasi saat ini, dia harus mengurus pengkhianat ini terlebih dahulu. Jika dia pergi memeriksa luka Cusing sekarang, pengkhianat itu pasti akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ini berarti Cusing tidak akan terluka secara sia-sia. Tidak peduli apa, dia harus mengurus pengkhianat ini terlebih dahulu. Kurang dari seribu kaki. Wanita itu menatap marah ke arah pengkhianat itu. Biarpun satu lawan satu, dia harus membunuh pengkhianat ini hari ini. Pengkhianat itu secara alami melihat wanita itu bergegas mendekat. Dibandingkan dengan Cusing, dia sama sekali tidak ingin bertengkar dengan wanita ini. Meskipun dia memiliki sedikit keunggulan dalam hal kekuatan, itu tidak terlalu banyak. Bertarung dengan wanita ini juga akan menjadi pertarungan yang panjang dan pahit. Dia tidak tahu berapa lama penghalang kematian di kejauhan bisa bertahan. Jika dia tidak merawat wanita ini sebelum kedua pria itu bergegas keluar, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kurang dari seribu kaki jauhnya, pengkhianat itu sangat jelas bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Jika dia dengan paksa mencoba melarikan diri, dia hanya akan terikat sepenuhnya oleh wanita itu. Pada saat itu, hal yang lebih serius adalah dia akan tertunda. Dia harus merawat wanita ini dulu. Setelah menilai situasinya, pria itu segera menyerbu ke arah wanita itu dan mengeluarkan raungan marah, mengaktifkan aura dan semangat juangnya sepenuhnya. Ah! Pria itu berlari ke arah wanita itu, tetapi wanita itu tidak takut. Di antara orang-orang rasroh, sebagian besar pertarungannya adalah pertarungan jarak dekat, termasuk wanita. Suara mendesing. Keduanya berjarak kurang dari 50 kaki, langsung bersentuhan, tangan dan kaki bertabrakan. Boom-boom-boom. Sebuah ledakan besar muncul di udara. Tinju dan kaki kedua belah pihak bertabrakan, tidak mampu menentukan pemenang dalam waktu singkat. Masalah utamanya adalah semakin sering mereka bertengkar, pria tersebut akan semakin terkejut. Dia berpikir bahwa kekuatannya memiliki sedikit keunggulan, ditambah dengan pelatihan jangka panjangnya dalam pertarungan jarak dekat dan seniroh pertarungan jarak dekat, meskipun dia tidak bisa menangani musuh dalam beberapa gerakan, dia setidaknya harus bisa dengan cepat mengalahkannya. Apalagi lawannya adalah seorang wanita. Bahkan pada level yang sama, kekuatan sebenarnya yang dapat ditunjukkan oleh seorang wanita pada umumnya lebih lemah dibandingkan pria. Dia tidak pernah menyangka pertarungannya akan menemui jalan buntu. Kecepatan dan kekuatan wanita ini sangat kuat, tidak lebih lemah dari miliknya. Lebih penting lagi, kemampuan pertarungan jarak dekat lawan bahkan lebih kuat dari miliknya. Seperti ini, itu dengan kuat menutupi kelemahannya dalam kecepatan dan kekuatan. Dia tidak bisa menyerang dalam waktu lama dan hanya bisa diikat. Oh tidak. Pengkhianat tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak bisa menjatuhkan wanita ini dengan cepat, dan dia tidak bisa menyerangnya dalam waktu lama. Baginya, waktu adalah faktor paling penting. Pada titik ini, meskipun sulit baginya untuk menyingkirkan wanita ini, dia hanya dapat memilih untuk melarikan diri ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat memenangkan pertempuran. Ini karena kemungkinan untuk melarikan diri melebihi kemungkinan memenangkan pertempuran. Karena itu, pengkhianat itu dengan cepat menghindari serangan wanita itu dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini mengandung kekuatan kematian yang kuat, dan tidak mengembun di telapak tangan. Sebaliknya, ia langsung menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh wanita itu. Ledakan. Wanita itu segera membela diri, namun dia tidak bisa langsung melakukan serangan balik terhadap pengkhianat tersebut. Pengkhianat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Mencoba melarikan diri. Mustahil. Wanita itu segera menyadari niatnya dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Pengkhianat itu tidak berhasil melepaskan diri dari wanita itu. Wanita itu segera melepaskan kekuatannya. Kecepatan teknik rohnya yang kuat secara alami jauh lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri si pengkhianat. Dia segera bergegas ke depan pengkhianat dari kedua sisi, dengan cepat menghalangi jalannya. Pengkhianat tidak punya pilihan selain menyerang dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan rintangan di depannya. Meskipun rintangan yang terbentuk dengan cepat ini tidak kuat, namun tetap membutuhkan sejumlah kekuatan untuk menerobosnya. Terlebih lagi, kelembaman setelah menggunakan kekuatannya dan perlawanan setelah melawan menyebabkan kecepatan pria itu menurun. Dia tidak bisa mempercepat sama sekali. Dengan kata lain, pria itu benar-benar terhalang dan tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Sebuah suara tiba-tiba meledak dari tanah, mengagetkan pengkhianat dan wanita yang terus mengejarnya. Mereka segera menunduk. Suara dari tanah tidak lain adalah suara sesosok tubuh yang keluar dari tanah. Itu tidak lain adalah Cusing. Mulut Cusing masih memiliki darah yang sangat jelas, tapi dia masih terbang dengan kecepatan penuh menuju langit. Di bawah tekanan wanita itu, kecepatan pengkhianat dan wanita itu tidak cepat dan bisa dilihat dengan jelas olehnya. Dengan demikian, Cusing secara akurat bergegas menuju keduanya. Ketika pengkhianat dan wanita itu melihat Cusing tiba, emosi mereka sangat bertolak belakang. Pengkhianat itu panik, wanita itu sangat gembira. Kebahagiaan wanita itu wajar karena Luan tidak mati, sedangkan kepanikan si pengkhianat adalah karena wanita itu mendapatkan penolong lain. Meskipun kekuatan pria ini tidak bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini membuat si pengkhianat merasakan tekanan yang lebih besar. Cusing dengan cepat bergegas menuju keduanya. Karena Cusing masih hidup, wanita itu tidak akan merasa kasihan pada Cusing dan tidak akan membiarkan dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Pengkhianat ini harus dikalahkan, tapi dia agak ragu tentang bagaimana cara bertarung. Jika dia membiarkan Cusing menyerang pengkhianat dari jarak jauh, dengan kekuatan Cusing, itu akan sangat sulit. Sebaliknya, kekuatan yang dilepaskannya dari jarak jauh akan menyebabkan dia terhambat. Tetapi jika dia membiarkan Cusing melawan pengkhianat itu dalam pertarungan jarak dekat, itu bahkan lebih tidak realistis. Akhir dari Cusing barusan adalah hasil terbaik. Saat wanita itu ragu-ragu tentang cara memesan Cusing, Cusing sudah tiba. Cusing sudah dengan cepat terbang dalam jarak 3000 kaki dari keduanya, dan masih dengan cepat menutup jarak. Ini berarti bahwa Cusing tidak berniat bertarung dari jarak jauh, dan ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Benar, inilah kebenarannya. Cusing bergegas menuju pria itu. Wanita itu melihat ini dan sangat terkejut, tetapi dia tidak bisa membuka mulut untuk menghentikan Cusing. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menekan pria itu sambil berlari menuju pria itu dengan kecepatan penuh. Pria itu tentu saja tidak ingin mereka berdua menjadi dekat. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos energi kematian dan melarikan diri, tetapi di bawah kekuatan wanita itu, dia tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa menjaga jarak kurang dari 500 kaki dari wanita itu. Tapi, jika dia bisa menjaga jarak dari wanita itu, dia tidak bisa menjaga jarak dari Cusing. Di bawah kedok kekuatan wanita itu, Cusing dengan cepat mendekati pengkhianat itu, dan bergegas ke jarak 500 kaki, bergegas menuju pengkhianat dari arah lain. Suara mendesing. Di mata wanita itu, Cusing benar-benar tidak bergerak terlebih dahulu, dan langsung bergegas menuju pengkhianat. Menghadapi serangan Cusing, pengkhianat itu tidak punya pilihan selain menarik tangannya untuk melawan. Kalau tidak, jika Cusing menyerangnya, Cusing masih memiliki kemampuan untuk melukai atau bahkan membunuhnya. Segera, pengkhianat itu mengulurkan tangannya, dan pada saat yang sama menggunakan sekitar 30 persen kekuatannya untuk melawan Luan, dan 70 persen untuk melawan wanita itu. Tapi seperti ini, 70 persen dari kekuatannya menyebabkan dia tidak mampu melawan wanita itu, dan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat yang sama, 30 persen kekuatannya bukanlah lawan Cusing sama sekali. Kerugian di dua sisi, musuh di dua sisi. Ledakan. Pengkhianat melepaskan energi kematian dengan telapak tangan, ingin memaksa Cusing mundur, tetapi karena kurangnya kekuatan, kecepatannya tidak cukup cepat, sehingga Cusing segera menghindar. Suara mendesing. Setelah menghindari serangan lawan, Cusing dengan lancar tiba di depan pengkhianat itu. Namun Cusing tidak langsung menyerang dengan tinjunya, malah ia langsung bergerak ke belakang pengkhianat itu. Ia segera merentangkan kedua tangannya, lengan kirinya langsung mencengkram leher pengkhianat itu dari belakang, lengan kanannya dengan kuat melingkari lengan kanan pengkhianat itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua kakinya, lututnya membentur punggung pengkhianat itu dengan keras, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengikat pengkhianat itu. Sebagian besar kekuatan pengkhianat melawan kekuatan wanita, menyebabkan tubuhnya segera dibatasi, sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri, kekuatan wanita itu akan segera menghantam tubuhnya. Peluang. Mata wanita itu langsung berbinar. Dia tidak mengira Cusing ini akan begitu pintar. Dia segera menyerang ke depan, memanfaatkan luan yang menjebak pengkhianat itu. Dia ingin membunuh pengkhianat itu dalam satu serangan. Jadi, pakaian merah darah wanita itu langsung menjadi sangat cerah, bahkan mempesona. Semua kekuatan darah di tubuhnya melonjak ke arah lengan kanannya, bahkan cahaya dari pakaian merah darahnya dengan cepat melonjak ke arah lengan kanannya. Jelas, pukulan berikutnya dari klan Kang adalah pukulan terkuatnya. Pengkhianat itu tentu saja tidak bodoh. Dia secara alami merasakan betapa kuatnya pukulan wanita itu. Pukulan ini menyebabkan dia merasakan bahaya fatal yang serius. Dan tekanan di sekitarnya serta penindasan Cusing dari belakang membuatnya tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menerima pukulan ini secara langsung. Masalahnya adalah, dia sama sekali tidak percaya diri untuk bisa menerima pukulan ini. Bahkan jika dia tidak mati, pukulan ini cukup untuk melukainya hingga kehilangan kemampuan bertarung. Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan kematian. Menghadapi bahaya yang fatal, pengkhianat ini tidak punya pilihan lain. Hanya ada satu cara untuk menghindarinya. Pakaian Merah Darah, Pengorbanan Darah Maka, mata pria itu langsung terfokus, pakaian merah darah yang menutupi seluruh tubuhnya langsung menjadi mempesona. 3.779 Jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melepaskan diri dari Cusing yang mengikatnya. Dia perlu menghancurkan kekuatan penekan di sekitarnya dan mengusir serangan kuat wanita itu. Untuk melakukan ini, orang ini hanya dapat memilih jalur pakaian darah dan pengorbanan darah. Hanya dengan cara ini, dia dapat mencapai efek yang diinginkannya dalam sekejap. Tentu saja harga pakaian darah dan pengorbanan darah juga sangat tinggi. Meski bisa memaksa lawan mundur, itu juga akan melukainya dengan parah. Tapi terluka parah jauh lebih baik daripada mati. Setelah kekuatan mengerikan memaksa mereka berdua mundur, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dalam kekacauan, dan peluangnya sangat besar. Karena itu, ketika dia tidak punya tempat lain untuk pergi, pengkhianat ini segera memilih untuk menggunakan pakaian darah dan pengorbanan darah, tanpa ragu-ragu. Tapi, pakaian darah dan pengorbanan darah seseorang lebih cepat daripada miliknya. Itu tidak lain adalah Cusing di belakangnya. Sebelum wanita itu selesai mengumpulkan kekuatan, Cusing segera mengaktifkan pakaian darahnya, tetapi dia tidak membiarkan seluruh pakaian darahnya menjalani pengorbanan darah. Dia hanya membatasinya pada pakaian darah di depannya. Sebelum pakaian darah pengkhianat itu menyala, cahaya darah tiba-tiba muncul di belakangnya, satu langkah lebih cepat dari pengkhianat itu. Bahkan jika pengkhianat itu jauh lebih kuat dari Cusing, karena pakaian darah Cusing sudah menyala, itu berarti dia telah bersiap sebelumnya, dan ditakdirkan untuk melepaskannya lebih cepat daripada pengkhianat itu. Tidak hanya itu, Cusing hanya berencana mengorbankan darah pakaian darah di depannya, menyebabkan kecepatan meningkat lagi. Saat pakaian darah menyala, Cusing segera melepaskan lengan yang menjebak pengkhianat itu. Saat dia melepaskannya, pakaian darah di depannya mengalami pengorbanan darah. Ledakan Ledakan pengorbanan darah yang mengerikan adalah yang pertama muncul, mengirim Cusing dan pengkhianat itu terbang di tempat, dan ke arah yang berlawanan. Tubuh Cusing segera terbang keluar, darah mengalir deras di depannya. Dan pengkhianat itu segera terlempar ke depan oleh ledakan itu, dengan kata lain. Ke arah wanita itu. Tidak hanya itu, pakaian darah dan pengorbanan darah Cusing menghasilkan kekuatan yang kuat, yang segera berdampak besar pada pakaian darah di sekitar Cusing. Kekuatan pengorbanan darah jauh melampaui wilayahnya sendiri. Meskipun kekuatan Cusing tidak sebaik pengkhianat, kekuatan pakaian darah dan pengorbanan darah pasti dapat menyebabkan kerusakan serius pada pengkhianat. Di bawah kekuatan pengorbanan darah, pakaian darah di belakang pengkhianat segera meledak, dan bahkan pakaian darah di depannya sangat terpengaruh, meledak sebelum waktunya sebelum dapat diaktifkan sepenuhnya. Dan, karena ledakan yang terlalu dini menyebabkan pengorbanan darah menjadi sangat kacau, kekuatan ledakan tidak semuanya diarahkan keluar, tetapi ke segala arah. Ini berarti dampak pengorbanan darah pada pengkhianat lebih besar dari biasanya. Lebih penting lagi, saat pakaian pengkhianat yang berlumuran darah itu menyala, wanita itu segera mengerti apa yang ingin dilakukan pengkhianat itu. Faktanya, wanita itu selalu waspada terhadap jubah darah dan pengorbanan darah sang pengkhianat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan terakhir dari spirit Rache. Mustahil bagi mereka untuk tidak menggunakannya di saat krisis. Jadi, melihat pengkhianat yang tiba-tiba terlempar ke arahnya, wanita itu pasti tidak ingin diledakan oleh pengorbanan darah pihak lain. Jadi, sebelum dia tiba di depan si pengkhianat, dia melepaskan semua kekuatan yang dia kumpulkan di lengan kanannya. Ledakan. Cahaya merah darah yang menakutkan meledak dan meledak ke arah tubuh pengkhianat itu. Di saat yang sama, pakaian merah darah di tubuh pengkhianat akhirnya meledak, menyelesaikan pengorbanan darah. Gemuruh. Ledakan dahsyat itu segera menyebar ke segala arah. Karena jubah darah di punggungnya dihancurkan oleh pengorbanan darah luan, sebagian besar kekuatan jubah darah dan pengorbanan darah maju. Kekuatan pengorbanan darah melemah, tapi meski begitu, itu masih sangat kuat. Pukulan wanita itu langsung bertabrakan dengan kekuatan pengorbanan darah, menciptakan dampak yang merusak. Kenyataannya, kekuatan pengorbanan darah sama dengan kekuatan pukulan wanita itu. Kekuatan pukulannya tidak secara langsung melukai si pengkhianat, namun kekuatan pukulan yang mengerikan itu sepenuhnya melindungi wanita itu, sehingga kekuatan pengorbanan darah tidak langsung mengenai wanita itu. Meski begitu, tidak ada keraguan bahwa wanita itu memiliki keunggulan absolut. Pengorbanan darah jubah darah akan menyebabkan kerusakan serius pada pengkhianat, dan kerusakannya akan lebih parah daripada pengorbanan darah jubah darah yang normal. Meskipun kekuatan wanita itu tidak langsung mengenai pengkhianat itu, dampak kuatnya masih menyebabkan kerusakan sekunder pada pengkhianat itu. Sebaliknya, tubuh wanita itu hanya menahan guncangan kekuatan pukulannya. Setelah pukulan itu, tubuhnya bahkan tidak bergerak mundur, hanya momentum serangannya ke depan yang menghilang. Gemuruh. Di atas bintang yang meledak, sosok pengkhianat itu segera terlempar terbang. Namun, kecepatan dia dikirim terbang tidak dianggap cepat. Setelah kekuatan ledakan menyebar, wanita yang masih tidak mengalami luka serius, segera bergegas keluar dari kekacauan dan langsung menuju ke arah pengkhianat. Pengkhianat itu terluka parah dan berlumuran darah, tapi luka wanita itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak langsung melebar. Dengan perbedaan seperti itu, pengkhianat itu tidak lagi cocok untuk wanita itu, dan tidak ada kemungkinan dia melarikan diri. Ledakan. Pengkhianat yang terluka parah itu berjuang untuk membuka matanya yang berlumuran darah, tepat pada waktunya untuk melihat wanita itu bergegas keluar dari langit yang berlumuran darah dan langsung menuju ke arahnya. Dia tidak bisa meningkatkan kecepatannya sama sekali, jauh lebih rendah dari kecepatan wanita itu. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Hati pengkhianat itu langsung jatuh ke dalam dua es, dan keputus asaan akhirnya muncul di matanya. Wanita itu dengan marah menuduhnya, tapi dia sudah kehabisan akal, dan tidak punya cara untuk melawan. Dengan tubuhnya yang rusak, dia bahkan tidak bisa menggunakan seni roh secara lengkap. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Begitu pengkhianat itu tertangkap, dia tahu betul betapa menyedihkan nasibnya. Perasaan itu jelas lebih buruk daripada kematian, jadi dia pasti tidak bisa ditangkap. Wanita gila ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang, dia hanya punya satu jalan tersisa. Itu benar-benar yang terakhir. Mata pria itu tiba-tiba menjadi dingin, dan karena putus asa, matanya langsung dipenuhi teror. Matanya yang berlumuran darah menatap wanita itu dengan marah, dan kekuatan di tubuhnya meletus lagi. Ah! Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa berjalan sendirian. Pria itu dengan marah meraung, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan tubuhnya yang rusak, dengan paksa menghentikan dirinya agar tidak terbang mundur, dan meraung ketika dia menyerang wanita itu. Melihat hal itu, wanita itu kaget. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan pengkhianat itu. Menghadapi pengkhianat yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dia tidak perlu bertarung dalam jarak dekat. Dia bisa dengan mudah melelahkan pengkhianat itu sampai mati dari jarak jauh. Jadi ketika dia melihat pengkhianat itu tidak melarikan diri, tetapi terbang ke arahnya, wanita itu segera berhenti menyerang dan mundur dengan cepat. Dia hanya perlu menjaga jarak tertentu dari pria itu, agar penghancuran diri si pengkhianat tidak bisa membunuhnya, dan agar pengkhianat itu tidak bisa melarikan diri. Jadi saat dia mundur, dia melepaskan kekuatannya untuk menyerang pengkhianat dari jarak jauh. Lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah pengkhianat itu, dan meledak di sekelilingnya. Ledakan! 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 Ledakan yang tak terhitung jumlahnya menjebak pengkhianat itu ke segala arah, membuatnya mustahil untuk mencapai wanita itu, apalagi melarikan diri. Menghadapi situasi ini, hati si pengkhianat semakin dipenuhi dengan keputus asaan. Sudah berakhir. Benar-benar tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa menyeret wanita ini bersamanya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa dibunuh oleh wanita ini. Bahkan jika dia mati, dia harus mati dengan tangannya sendiri. Dia harus menggunakan kekuatan yang hanya bisa dia gunakan sekali dalam hidupnya. Jadi, ah! Pengkhianat itu mengeluarkan raungan yang menggemparkan sekali lagi. Raungan ini bahkan sepenuhnya menekan suara ledakan dan kekuatan kematian di sekitarnya. Setelah raungan yang menakutkan ini, tubuh pengkhianat itu meledak dengan cahaya merah darah yang sangat menyilaukan. Cahaya ini sama menyilaukannya dengan terik matahari, menembus semua ledakan berwarna merah darah di sekitarnya, sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Kemudian, gemuruh. Sejauh ini, planet ini telah mengalami ledakan terbesar. Kekuatan mengerikan itu segera menghancurkan semua kekuatan kematian di sekitarnya, dan tanah dalam jarak ratusan mil hancur total. Bahkan benua di planet ini sangat terpengaruh, menciptakan retakan dan penyimpangan yang sangat besar. Kekuatan penghancuran diri tidak ada bandingannya. Kekuatan ledakan menyebar kekejauhan, dan butuh waktu lama untuk menghilangkannya sepenuhnya, meninggalkan reruntuhan benua besar yang telah runtuh lebih dari 15 ribu kaki. 3.780. Lama setelah ledakan, dunia masih belum tenang. Suara ledakan masih terdengar dari kejauhan. Warna darah yang sangat kental melayang di atas reruntuhan benua, bahkan merembes jauh ke dalam reruntuhan. Untungnya, kekuatan bintang ini tidak kecil dan mampu menahan penghancuran diri spirit Rache. Itu tidak menyebabkan kerusakan intrinsik pada bintang tersebut. Setelah penghancuran diri, yang pertama muncul adalah wanita itu. Karena wanita itu berada sangat jauh dari pengkhianat dan telah melakukan persiapan sebelumnya, dengan perlengkapan pertahanan yang telah dia keluarkan dan pakaian berdarah yang dia kenakan, kekuatan penghancuran diri telah diblokir sepenuhnya. Meskipun dia terkena pukulan, itu tidak serius dan tidak melukainya secara serius. Dia masih memiliki banyak kekuatan tersisa untuk bertarung. Yang muncul berikutnya adalah dua pria di kejauhan. Kekuatan penghancuran diri menghantam deat barier sangat jauh, menyebabkan banyak kerusakan padanya. Selain itu, dua pria di dalam sudah menggunakan senjata mereka untuk menyerang deat barier untuk sementara waktu. Di bawah serangan menjepit, deat barier segera meledak. Namun, ledakannya terlalu mendadak dan membuat mereka berdua lengah. Kekuatan ledakannya menyebabkan banyak kerusakan pada mereka berdua. Sekalipun mereka tidak terluka parah, luka mereka masih lebih serius daripada wanita itu. Wanita itu secara alami melihat deat barier menghilang. Meskipun dia tidak melihat kedua temannya, pada jarak itu, bahkan tanpa deat barier, dia tidak bisa membunuh mereka. Jadi dia sama sekali tidak peduli dengan jarak. Sebaliknya, dia langsung terbang ke arah pengkhianat itu. Cu Sing. Dia benar-benar mengkhawatirkan Cu Sing. Setelah Cu Sing menggunakan pengorbanan darah, tubuhnya terbang mundur. Meskipun dia tidak yakin kemana Cu Sing terbang atau apakah dia jatuh ke tanah, dia yakin bahwa lokasi penghancuran diri pengkhianat itu tidak jauh dari tempat Cu Sing terbang mundur. Dan juga, penghancuran diri si pengkhianat itu sangat cepat. Setelah mengetahui bahwa tubuhnya dikelilingi oleh ledakan dan dia terjebak, dia segera menghancurkan dirinya sendiri. Ini berarti meskipun Cu Sing ingin mundur, dia tidak punya banyak waktu. Jika Luan ceroboh dan tidak melarikan diri terlalu jauh, dengan kekuatan Luan dan luka akibat pengorbanan darah, dia tidak akan mampu menahan kekuatan penghancuran diri. Cu Sing sangat penting dalam rencana Tuan Muda keempat. Selain itu, pertempuran ini memungkinkan dia untuk memastikan bahwa Cu Sing baik-baik saja. Jika dia mati seperti ini, maka itu akan sangat mengerikan. Wanita itu segera terbang ke depan dengan cepat dan menyebarkan persepsinya ke dalam reruntuhan, mencari sosok Cu Sing. Namun setelah terbang sekitar 100 mil, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh merangkak keluar dari reruntuhan dengan susah payah. Tubuh wanita itu bergetar, dan dia buru-buru terbang menuju sosok itu dengan kecepatan penuh, dengan cepat mendarat di reruntuhan. Sosok ini tidak lain adalah Cu Sing. Cedera Cu Sing sangat serius. Dadanya dimutilasi dengan parah, dan bahkan pecahan organ dalamnya pun mengalir keluar bersama darahnya. Ketika aura tubuh melemah sampai batas tertentu, tempat terbaik untuk menyembuhkan adalah bagian belakang tubuh, dan tempat terbaik untuk menyembuhkan bagian depan tubuh adalah wajah. Bahkan wajahnya berlumuran darah, dan Cu Sing jelas linglung. Hanya ketika wanita itu datang di depannya barulah dia memperhatikannya dan mengangkat kepalanya. Tuan Muda, wanita itu buru-buru maju untuk mendukung Cu Sing yang bergoyang. Sambil mengeluarkan pil obat dari cincinnya, dia dengan cemas berkata, Tuan Muda, cepat konsumsi ini dan ikuti saya kembali untuk menyembuhkan luka Anda. Namun, ketika pil obat dikirim ke mulutnya, Cu Sing memalingkan wajahnya, menyebabkan wanita itu tercengang. Apakah dia mati? Cu Sing membuka mulutnya, karena mulutnya penuh darah, suaranya menjadi sangat tidak jelas dan tidak jelas. Wanita itu tidak berpikir bahwa Cu Sing akan menanyakan pertanyaan ini terlebih dahulu, tetapi dia segera menganggup dan berkata, dia sudah mati. Misi selesai. Tuan Muda, cepat konsumsi beberapa pil obat untuk menyembuhkan luka Anda. Mengatakan demikian, wanita itu sekali lagi mengirimkan pil obat ke mulut Cu Sing, tapi Cu Sing masih menghindarinya. Aku akan kembali untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan pil obatmu, dan aku tidak akan pergi ke klan Jiang. Rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya membuat Cu Sing mengerutkan kening. Ekspresinya sangat menyakitkan ketika dia berkata, saya tidak akan mati. Setelah luka saya sembuh, saya akan pergi ke perusahaan untuk mendapatkan hadiah. Mengatakan demikian, Cu Sing menarik tangannya dari pelukan wanita itu dan menyeret tubuhnya yang patah untuk terbang ke kejauhan. Wanita itu ingin naik dan mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun. Dia telah melihat banyak orang dengan kepribadian aneh. Dia tahu bahwa Cu Sing terbang menjauh berarti dia bahkan tidak ingin dia merasakan susunan transportasi yang akan dia siapkan. Menghadapi Cu Sing dengan kepribadian seperti ini, dia tidak bisa memaksanya. Dengan ringan menggigit bibir bawahnya, wanita itu segera terbang menuju ke arah medan perang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, di atas bintang tanpa nama. Tepat pada saat ini, ruang itu tiba-tiba beriak, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Bang! Itu adalah Luan. Kedua kakinya menjadi lunak, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar saat dia berlutut di tanah. Lukanya lebih serius dari kelihatannya. Dia segera mengeluarkan pil obat penyembuhan dari spirit raceh dari cincin spasialnya dan menelannya. Segera, kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. H.H. Kekacauan di tubuhnya menyebabkan Luan terengah-engah. Ini jauh lebih serius dari sebelumnya. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah tidak ada rasa sakit di wajahnya, hanya sedikit kerutan. Menerima luka serius seperti itu bukanlah hal yang dia inginkan. Dalam pertempuran dengan pengkhianat, ketika pengkhianat itu menjebak wanita itu dan bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat, Luan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh pengkhianat itu di tempat dan memastikan bahwa dia tidak akan terluka. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan kekuatan kematian, dan tidak bisa menggunakan alam dewa iblis atau kekuatan elemen lainnya, itu tetap sama. Tapi masalahnya adalah identitasnya sekarang adalah Cusing dari desa Kiao, dan bukan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menampilkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya, dan hanya bisa bertarung sesuai metode pertarungan normal. Dia sangat menekan kekuatannya sendiri, yang menyebabkan dia menerima luka serius. Alasan mengapa Luan tidak meminum pil obat dan mengikuti wanita itu ke kelanjiang bukan karena dia ingin mempertahankan kepribadian Cusing yang dingin dan aneh, tetapi karena dia tidak bisa melakukannya. Bagian depan tubuhnya dimutilasi parah, yang berarti sebagian besar kulitnya telah rusak, dan ini berarti riasannya hilang. Begitu dia meminum pil obat untuk mengobatinya, penampilan aslinya akan muncul pada kulit yang telah diregenerasi dan disembuhkan. Pertama kali Fuyue ini merias wajahnya, Fuyue ini memberitahunya hal ini. Selain air surgawi, tidak ada yang bisa membersihkan riasan, tetapi jika kulit rusak, kulit yang beregenerasi secara alami tidak akan memiliki riasan apapun, dan pasti akan terekspos. Luan bahkan khawatir desakannya untuk pergi terlalu berlebihan, dan akan membuat pihak lain mencurigai identitasnya, atau bahkan curiga bahwa dia telah menyamar. Setelah meminum pil obat, efek penyembuhan dari pil obat ini jelas tidak sebaik pil abadi. Setelah sekian lama, luka Luan membaik, namun ia masih belum sembuh total. Namun cedera seperti ini bukan lagi masalah besar, dan permukaan tubuhnya sudah pulih. Luan tidak membuang waktu, dan segera bergerak, berteleportasi lagi dan menghilang dari planet ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Di kantor, mata Fuyu yang berbintang tiba-tiba bergerak, karena dia merasakan kehadiran di kamarnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa orang itu. Fuyu tahu bahwa Luan telah pergi untuk menjalankan misi bersama klan Jiang hari ini, dan misi tersebut mungkin telah berakhir. Luan sudah lama pergi, dan dia sangat khawatir. Tidak ada orang lain di kantor, dan dia segera pindah. Di dalam kamar, sosok Fuyu langsung muncul. Dan saat dia melihat kulit Luan yang terbuka, jantungnya langsung menegang. Kamu terluka, mata Fuyu yang berbintang bergetar, dan dia bergegas ke depan untuk bertanya. Saya baik-baik saja, Luan memandang istrinya, yang mengkhawatirkannya, dan menghiburnya. Fuyu secara alami dapat merasakan bahwa pernapasan Luan telah stabil, yang berarti dia telah meminum obat mujarab untuk mengobati lukanya, dan itu bukan masalah besar. Tapi matanya yang berbintang masih serius, dan dia langsung bertanya, apa yang terjadi? Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari istrinya, dan dia segera menceritakan semua yang telah terjadi, dari medan perang hingga percakapan dengan wanita itu, hingga pertempuran dengan pengkhianat, dari awal hingga akhir. Dan ketika Luan selesai memberitahunya bahwa dia telah menolak undangan wanita itu, dia berkata dengan cemas, apakah menurutmu tindakanku terlalu mencurigakan? Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Fuyu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, tindakan seperti ini masuk akal, dan juga sesuai dengan kepribadianmu. Hanya ini saja tidak akan membuat mereka curiga. Setelah mendengar penilaian istrinya, Luan menghela nafas lega. Dibandingkan dengan luka di tubuhnya, dia lebih mengkhawatirkan identitasnya sendiri. Memikirkannya dengan serius, dia tidak dapat menemukan celah apapun yang dia ungkapkan dalam misi ini. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Luan bertanya. Sembuhkan lukamu dulu. Fuyu menarik nafas ringan, dan berkata, dua hari kemudian, kita akan pergi ke klan Jiang. Oke, Luan mengangguk. Ada satu hal lagi. Fuyu memandang Luan, dan berkata, tanggal pertempuran antara suamiku dan klan Chu telah ditentukan, dan itu akan terjadi dalam empat hari. Terima kasih telah menonton!